Bas Dengungan-Dengungan Kekuatan ilahi yang menakutkan yang dapat mengendalikan Dao Surgawi menyebabkan lautan kekacauan sedikit bergetar dengan bantuan susunannya. Pada saat ini, dia tidak bergabung dengan lautan kekacauan tetapi mengendalikan lautan kekacauan yang dikumpulkan oleh hukum Dao Besar. Ditahbiskan oleh surga, aku mengendalikan langit dan meterai surgawi. Diyuan membuat segel yang mengejutkan. Dalam sekejap, hukum Dao Besar di lautan kekacauan meraung dengan liar dan memicu gelombang yang mengerikan. 100 kaki, 500 kaki, 1000 kaki. 2000 kaki, 1500 kaki, 8000 kaki. Ombak yang dilancarkan akhirnya membentuk pilar air raksasa yang tingginya lebih dari 900 kaki. Di puncak pilar air, hukum Dao Surgawi terkondensasi menjadi segel besar berukuran 10.000 kaki. Itu melepaskan kekuatan surgawi Dao Surgawi yang cemerlang yang dapat mengendalikan langit dan bumi, menyelimuti sekeliling. Diyuan Seperti yang diharapkan dari seorang jenius tak tertandingi dari rakyat kekaisaran. Dia memahami lautan kekacauan dan menciptakan kekuatan mistiknya sendiri. Dia benar-benar mengguncang seluruh lautan kekacauan dan menyebabkan hukum bergema, memicu gelombang setinggi lebih dari 900 kaki. Namun tinggi gelombang hanya sekitar 900 kaki. Itu masih sedikit di bawah rekor diksuan. Semua orang jenius terkejut dan kagum. Bahkan Kaisar Yidao memandang Diyuan dengan mata penuh kekaguman yang tak terselubung. Fansu berseru, kemampuan pemahaman Tuan Muda Diyuan jauh di luar jangkauan kita. Pada waktunya, Tuan Muda Diyuan pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik Diyuan. Baru pada saat itulah para jenius lainnya berseru. Ujian untuk Diyuan membanjir seperti air pasang. Sufang menyentuh ujung hidungnya dan tersenyum tipis. Suansin berkata secara telepati, Sufang, jangan terlalu tertekan. Diyuan bukanlah seorang jenius biasa. Suansin takut Sufang akan dikalahkan dan trauma, jadi dia segera menghibur Sufang terlebih dahulu. Sufang menganggup dan berkata, Saya tidak pernah menganggap diri saya sebagai orang jenius nomor satu di alam semesta, dan saya tidak pernah berpikir untuk melampaui Diyuan. Saya hanya perlu terus melampaui diri saya sendiri. Suansin merasa lega. Diyuan berjalan selangkah demi selangkah dari altar. Tidak banyak kegembiraan di wajahnya. Jelas, dia agak kecewa karena tidak bisa memecahkan rekor diksuan. Selanjutnya, Dewi Luo. Hanya di Zun yang memanggil nama Dewi Luo. Dewi Luo memiliki latar belakang yang misterius. Dia memasuki istana sebagai Yuan Tiangong, dan penampilannya sangat mempesona. Banyak orang jenius yang menantikan hasilnya. Siapa yang tahu? Dewi Luo berkata, Aku menyerah pada ujian ini. Hanya Dao Emperor yang terkejut sesaat sebelum tatapan serius muncul di matanya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Jika jenius lain memilih untuk menyerah, kualifikasi mereka untuk memasuki istana pasti akan dicabut oleh Kaisar Unidao. Namun, Kaisar Unidao jelas mengetahui latar belakang Dewi Luo dan tidak memperlakukannya sebagai seorang jenius biasa. Para jenius lainnya juga tidak terkejut, dan mereka mulai berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Su Fang merenung sejenak dan berpikir dalam hati, Dewi Luo tidak ingin menunjukkannya di depan semua orang, atau karena dia datang dari dunia luar dan menggunakan laut kekacauan untuk menciptakan kemampuan mistik nomologisnya sendiri, dia adalah terbatas. Yang terakhir, Su Fang. Akhirnya tiba giliran Su Fang. Jiwa esensi harta karun surgawi dipenuhi dengan kesombongan. Su Fang, aku ingin melihat kemampuan mistik nomologis Dao seperti apa yang bisa kamu ciptakan. Beraninya kamu bermimpi menjadi tuanku. Fan Su mendengus. Kamu hampir gagal dalam tes bakat. Kemampuan mistik macam apa yang bisa kamu ciptakan? Saya menyarankan Anda untuk menyerah seperti gadis itu. Anda tentu tidak ingin mempermalukan diri sendiri di depan semua orang, dan Anda bahkan mungkin kehilangan kualifikasi untuk mengikuti tes. Para jenius lainnya tidak mengatakan apa-apa, tetapi mereka memandang Su Fang dengan curiga dan bahkan mengejek. Di Yuan berkata dengan suara rendah, Su Fang, sebaiknya kamu tidak mengecewakanku. Di bawah tatapan semua orang, Su Fang terbang menuju altar mantra dan duduk bersila dalam formasi susunan. Su Fang menutup matanya dan perlahan-lahan memasuki kondisi yang sangat halus dan halus. Semua orang menantikan kembalinya Su Fang. Siapa yang menyangka dia akan duduk di sana selama tiga bulan? Apa yang dia lakukan? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Jelas sekali, dia tidak bisa menciptakan kemampuan mistiknya sendiri, jadi dia benar-benar bingung. Dia tidak menggunakan kekuatan dharmanya, dia juga tidak menggunakan formasi susunan untuk bergabung dengan laut kekacauan. Dia pasti tidak memiliki kekuatan untuk menciptakan kemampuan mistiknya sendiri, jadi dia sengaja membuang-buang waktu. Performa mengejutkan seperti apa yang dapat dimiliki oleh seorang kultifator yang naik dari dunia yang hebat. Karena dia tidak bisa menciptakan kemampuan mistiknya sendiri, kenapa dia masih berkeliaran? Usir saja dia dan diskualifikasi dia. Para jenius akhirnya tidak tahan lagi dan mulai mengejeknya. Jika bukan karena hanya Kaisar Dao yang hadir, akan ada banyak pelecehan. Di Yuan menatap Su Fang tanpa berkedip. Matanya dipenuhi kebingungan. Wajah Dewi Luo ditutupi jubah, sehingga ekspresinya tidak terlihat. Jika seseorang dapat melihat matanya, mereka akan melihat bahwa matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keterkejutan. Hanya Kaisar Dao yang tidak berekspresi. Ada sedikit keseriusan dan antisipasi di matanya yang dalam. Selusin hari berlalu. Su Fang tiba-tiba membuka matanya, lalu dia berdiri dari altar. Tangannya membentuk segel seolah-olah dia sedang memegang simbol Tai Chi yang kacau. Segel itu mengeluarkan aura kuno dan perubahan. Jejak keoski yang misterius mengalir di antara kedua tangannya dengan pola yang aneh. Ini adalah segel yang sangat biasa di mata para jenius. Kemudian, di mata Kaisar Unidao, dia melihat pemandangan yang mengejutkan. Seolah-olah seluruh misteri dunia dibedah satu persatu oleh segel ini. Segel pembuka langit. Su Fang tiba-tiba membentuk segel. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi tenggelam. Langit dan bumi naik dan turun. Bintang-bintang berubah, angin dan awan melonjak. Ada juga pergantian musim dingin dan musim panas. Pemandangan ilusi muncul di depan mata semua orang. Segel ini berisi misteri dao besar alam semesta yang tak ada habisnya. Itu sangat luas dan mendalam. Hanya Kaisar Dao yang bisa melihatnya dengan jelas. Bahkan Di Yuan dan Dewi Luo dapat melihat petunjuknya. Hanya Kaisar Dao yang terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan ilahi yang terkandung dalam segel ini membuatnya merasa bahwa bahkan kekuatan ilahi tertingginya pun penuh dengan kekurangan di bawah segel ini. Jika Su Fang memiliki tingkat kultivasi yang memadai, segel ini dapat menembus semua hal di dunia dan semua mantra. Yang mengejutkan hanya Kaisar Dao adalah Su Fang tidak menggabungkan segel ini dengan laut kekacauan. Sebaliknya, ia menggunakan energi dalam tubuhnya untuk membentuknya. Dunia kecil batin, hanya Kaisar Dao yang tercerahkan. Kemudian, gelombang keterkejutan kembali melonjak di hatinya. Menggunakan dunia batin seseorang untuk membentuk kekuatan ilahi sangatlah menakutkan. Kemampuan pemahaman anak ini sungguh menantang surga. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Su Fang membentuk segel ini, seluruh laut kekacauan bergetar seolah merespons Su Fang. Lautan hukum mulai mendidih dan naik. Itu tidak membentuk kolom air atau gelombang, tetapi seluruh laut kekacauan naik karena resonansinya. Seratus kaki. Dua ribu kaki. Tiga ribu kaki. Lima ribu kaki. Ketinggiannya mencapai lebih dari lima ribu kaki sebelum air laut berhenti naik. Namun, ia tetap saja beriak dan menderu. Di dalam ruang arrai, ada hening sejenak. Seorang jenius biasa akan menimbulkan gelombang, tetapi Su Fang mengguncang seluruh lautan hukum. Meskipun hasil di Yuan sangat mencengangkan, dibandingkan dengan Su Fang, dia masih kalah dalam hal momentum. Jaraknya hanya lima ribu kaki. Fan Su berkata dengan masam. Beberapa pesilat jenius di dunia dewa kuno juga ikut menyuarakan hal yang sama. Siapa yang tahu? Su Fang membentuk segel lainnya. Segel yang hebat. Semacam kekuatan ilahi dao surgawi yang memperoleh segala sesuatu di dunia dan mengembangkan segala sesuatu di dunia tiba-tiba meledak. Su Fang mengamati laut kekacauan dan memverifikasi transformasi Yin Yang. Dari situ, dia memahami dua kekuatan ilahi yang dimiliki ciptaannya sendiri. Segel pertama disebut segel kaitian. Sesuai dengan namanya, segel kaitian dipahami Su Fang dari perubahan pembukaan dunia di tubuhnya. Segel kedua disebut segel yang besar. Segala sesuatu berasal dan segala sesuatu di dunia berevolusi. Itu adalah segel yang besar. Dalam sekejap, laut kekacauan meneru kencang lagi dan terus naik sambil mendidih. Banyak orang jenius yang sepenuhnya berubah menjadi patung es. Bahkan Uni Dao di Yuan membuka mulutnya lebar-lebar dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Su Fang tidak hanya menciptakan kekuatan dewa hukum dao besarnya sendiri, tetapi dia juga menciptakan dua kekuatan dewa. Yang sangat mengejutkan adalah bahwa kedua kekuatan ilahi yang luar biasa ini tidak diberikan dengan bantuan dunia dan alam, tetapi dengan dunia di dalam tubuhnya. Kemampuan pemahaman seperti itu lebih dari sekedar menantang surga. Seluruh laut kekacauan akhirnya naik hingga lebih dari 930 kaki sebelum berhenti. Su Fang tidak menciptakan keajaiban dan memecahkan rekor yang dibuat oleh Dixuan. Dia bahkan tidak melampaui di Yuan. Bukan karena dua kekuatan ilahi yang diciptakan Su Fang tidak cukup baik, tetapi kekuatan ilahinya memerlukan energi yin dan yang serta kekuatan sihir dunia untuk digunakan. Dengan basis budidaya dewa tertinggi sedang, itu tidak cukup untuk menampilkan kekuatan penuh dari kekuatan ilahi. Saat ini, sosok di altar yang tidak terlalu tinggi menjadi sangat tinggi dan megah, membuat orang-orang memandangnya. Diyuan mau tidak mau berpikir dengan kaget, aku tidak sebaik dia. Sebenarnya aku tidak sebaik dia. Mata unidao Diyuan bersinar dengan cahaya aneh. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Fang Su merasakan sensasi terbakar di wajahnya seolah-olah dia telah ditampar belasan kali. Lagi pula aku tidak melampaui Diyuan. Pemikiran ini menjadi satu-satunya alasan bagi banyak orang jenius, terutama mereka yang berasal dari dunia dewa kuno seperti Fang Su, untuk menemukan kedamaian di hati mereka. Ujian gerbang surga kelima telah berakhir. Selanjutnya adalah ujian gerbang surga ke-6. Suara agung unidao Diyuan menarik para jenius kembali ke dunia nyata dari keterkejutan mereka. Ujian gerbang surga ke-6 sudah berakhir. Para jenius tercengang. Mereka tidak menyangka ujian berikutnya akan dimulai tepat setelah ujian gerbang surga ke-5 berakhir. Ujian gerbang surga ke-6 benar-benar berbeda dari 5 ujian sebelumnya. Ujian ini tidak menguji bakat atau kualifikasi, tetapi kekuatan. Namun, ujiannya bukan tentang persaingan antar jenius, tapi bertahan hidup. Perkataan unidao Diyuan membuat para jenius bingung. Mereka semua menunggu penjelasan unidao Diyuan. Namun, unidao Diyuan melanjutkan, Anda secara alami akan memahami bagaimana ujian dilakukan ketika Anda mencapai dunia ilahi tempat ujian dilakukan. Ayo pergi. Sebelum para jenius bisa bereaksi, unidao Diyuan menggunakan kekuatan sucinya untuk menyelimuti semua jenius dan menghilang tanpa jejak dari ruang laut keos. Menjadi tuan rumah ujian masuk istana kali ini tidak sia-sia. Saya menemukan bibit yang bagus seperti Sufang. Namun, Sang Kiyu pasti tidak akan menyerah begitu saja. Saya harus mendiskusikannya dengannya. 2152 Sufang merasakan dunia di sekelilingnya berputar, dan dalam sekejap, segalanya menjadi hening. Perubahan mendadak membuat Sufang merasa seolah-olah tubuh dewanya akan hancur. Itu sama dengan ujian gerbang surga kelima. Mereka berusaha memamerkan kekuatan mereka sejak awal. Ini bukan ujian untuk memasuki istana, ini jelas ujian untuk melatih para jenius. Sufang tersenyum pahit. Dia menoleh. Sufang terkejut. Dunia tempat dia berada dipenuhi dengan pegunungan, hutan, sungai, dan segala jenis burung dan binatang yang tak ada habisnya. Namun, yang mengejutkan Sufang adalah semua yang dilihatnya diam. Bukan hanya gunung, sungai masih mengalir, dan burung di langit masih beterbangan. Segala sesuatu di tanah, termasuk udara dan roh kialami langit dan bumi, berada dalam keadaan hening yang aneh. Bahkan Sufang dan para jenius lainnya yang dikirim ke dunia ini tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, seolah-olah waktu dan ruang telah membeku. Sementara para jenius masih terguncang, hanya roh primordial Kaisar Dao yang muncul dan dengan cepat berubah menjadi roh matahari, mentransmisikan pikirannya ke pikiran para jenius. Tempat ini disebut alam ilahi panheng, dan sebenarnya merupakan sudut tanah kuno yang terbentuk saat dunia pertama kali terbentuk. Ujian Gerbang Surga ke-6 diadakan di sini. Ujian Gerbang Surga ke-6 adalah bertahan hidup, artinya Anda akan menghadapi bahaya yang ekstrim. Ada banyak ras manusia purba yang hidup di alam ilahi panheng, serta ras goblin besar dan iblis yang kuat. Karena perubahan di dunia, alam ilahi panheng juga terpengaruh, dan banyak ras goblin dan iblis besar yang kuat yang telah lama jatuh dibangkitkan. Mereka tidak punya pilihan selain menyegel seluruh alam ilahi panheng dengan kekuatan tertinggi dari jalur waktu yang agung, itulah sebabnya itulah yang kamu lihat sekarang. Berbicara tentang ini, hanya Kaisar Dao yang mengulurkan tangan dan mengambil sepotong suan guang, yang terbelah menjadi beberapa bagian dan menyapu ke arah para jenius. Setiap bagian dari suan guang melilit cincin penyimpanan, tapi tidak ada yang tahu untuk apa itu. Energi alam dan hukum langit dan bumi di alam ilahi panheng berbeda dengan dunia luar. Anda tidak dapat menyerap kiro alami langit dan bumi dan mengolahnya di sini, jadi Anda hanya dapat mengandalkan pil untuk pulih. Selain itu, artefak ilahi Anda, serta para ahli di dalamnya, semuanya akan disegel. Menurut peringkat lima gerbang surga pertama, jumlah pilnya juga berbeda. Sepuluh teratas akan mendapatkan seratus ribu pil kualitas tertinggi, dan seratus teratas akan mendapatkan sepuluh ribu pil. Setelah sepuluh ribu, hanya akan ada seratus pil. Ingat, dunia ilahi panheng sangat berbahaya. Bahkan tuan domain pun bisa mati di sini. Misi Anda adalah untuk bertahan hidup di dunia ilahi panyu. Pada titik ini, cahaya ilahi roh yang Kaisar Uni Dao berubah. Ruang waktu yang hening tiba-tiba pecah seperti cermin. Tidak bagus, segel waktu telah dipecahkan oleh ahli kebangkitan yang kuat. Hanya roh yang Kaisar Dao yang juga mulai hancur lapis demi lapis. Sebelum dia selesai berbicara, roh yang miliknya runtuh dan berubah menjadi ketiadaan, menghilang tanpa jejak dari dunia. Su Fang pertama kali merasakan tubuhnya bisa bergerak. Kemudian, dengan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, dia merasakan udara dan energi spiritual alam mulai mengalir. Kemudian, sungai mulai mengalir deras, dan burung serta binatang mulai bergerak. Segala sesuatu yang tadinya masih berubah menjadi tempat aktivitas. Mengaum. Mengaum. Raungan dan raungan yang mengerikan muncul dari dunia panggu. Beberapa oman datang dari dunia panggu, sementara yang lain datang dari dunia panggu, penuh dengan aura jahat dan pembunuh. Kemudian, gelombang aura iblis naik ke langit, dan tawa jahat terdengar dari segala arah. Dilihat dari aura mereka, banyak dari Big Goblin, klan iblis, dan ahli kebangkitan berada di alam hierark, dan bahkan ada keberadaan menakutkan yang melampaui alam hierark. Kemudian, para jenius menyadari dengan putus asa bahwa Kaisar Uni Dao tidak berbohong. Di dunia panheng, aura alam dan energi dunia, dan bahkan hukum surgawi berbeda dari dunia luar. Tidak mungkin untuk berkultivasi di sini. Hal yang paling menyedihkan adalah dengan perubahan seperti itu, mereka tidak tahu kapan bantuan akan datang. Mereka mungkin terjebak di sini selamanya. Satu-satunya hal yang beruntung adalah semua jenius dari seluruh alam semesta ini memiliki bakat alami yang luar biasa. Ditambah dengan fakta bahwa mereka baru saja memahami hukum surga dao di lautan kekacauan, pemahaman mereka tentang hukum surga dao tidaklah rendah. Jadi, mereka bisa mengeksekusi mantra dan kemampuan ilahi di sini. Namun, setelah asal ilahi mereka habis, satu-satunya hal yang dapat diisi ulang adalah pil di dalam ring penyimpanan. Pada saat ini, para jenius menyadari pentingnya cincin penyimpanan dan dengan cepat mengambil cincin penyimpanan di depan mereka. Hanya seratus pil kualitas tertinggi, berapa lama ini bisa bertahan? Salah satu jenius melihat ke dalam cincin penyimpanan dengan kesadarannya dan melihat bahwa hanya ada seratus pil. Dia langsung berteriak putus asa. Engah! Si jenius merasakan sakit yang menusuk di punggungnya. Kemudian, dia melihat sebuah tangan terulur dari dadanya dengan jantung berdebar di telapak tangannya. Karena kamu tidak menyukai seratus pil ini, berikan padaku. Suara suram terdengar dari belakang. Itu adalah serangan diam-diam dari belakang. Jenius ini tinggi dan kokoh, tetapi wajahnya ditutupi bedak. Bibirnya merah, dan alisnya melengkung. Siapa lagi selain Yin Buji? Dia diusir dari laut kekacauan oleh Kaisar Unidao, dan sekarang dia kembali ke gerbang surga ke-6. Ini mengejutkan semua orang jenius. Metode kejam Yin Buji membuat para jenius gemetar ketakutan. Di saat yang sama, itu juga mengingatkan mereka pada sesuatu. Karena mereka tidak memiliki sumber daya yang cukup, mengapa tidak menjarah? Gerbang surga ke-6 tidak melarang mereka menyerang para jenius lainnya. Tidak peduli dari mana para jenius ini berasal, berapa banyak dari mereka yang tidak kejam dan tanpa ampun untuk dapat mencapai ketinggian mereka saat ini. Terlebih lagi, jika mereka tidak menjarah orang lain, mereka mungkin akan dijarah oleh orang lain. Tanpa pil tersebut, mereka mungkin mati di dunia ilahi panhang. Dengan Yin Buji sebagai contoh, para jenius lainnya tidak mau ketinggalan. Mereka semua menyerang para jenius di sekitar mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, dunia ilahi panhang dipenuhi dengan pertempuran yang menghancurkan bumi. Untuk bertahan hidup, para jenius ini melemparkan segalanya ke dalam pikiran mereka. Sufang menyimpan cincin penyimpanan dan melihat ada 10.000 pil kualitas tertinggi di dalamnya. Ini berarti dia telah masuk seratus besar setelah ujian gerbang surga ke-5. 10.000 pil sudah cukup. Saat Sufang memikirkan hal ini, cahaya ilahi di sekelilingnya sedikit berubah. Tubuhnya bergoyang dan menghilang dari tempatnya. Engah. Pedang ki yang cepat dan ganas menghancurkan bayangan yang ditinggalkan oleh Sufang menjadi berkeping-keping. Ternyata seorang jenius telah melancarkan serangan diam-diam ke Sufang dari belakang. Jenius ini berambut merah. Dialah yang mencoba menjarah Sun Ki di gerbang surga ke-5. Kamu mendekati kematian. Sufang mengungkapkan aura pembunuh yang dingin. Dia tidak ingin menjarah orang lain, tetapi sekarang dia disergap. Dia tidak perlu bersikap sopan. Saat dia hendak menyerang pemuda berambut merah, suara dingin yin buji terdengar. Sufang milikku. Siapa yang berani bertarung denganku? Suara mendesing. Suara mendesing. Yin buji, Tuan mudawentian, dan lebih dari sepuluh orang jenius lainnya menyerang Sufang. Para jenius di sekitarnya semuanya menghindar ke samping. Sufang, kamu menggunakan cara-cara tercelah untuk menjebakku di gerbang surga ke-5. Apa menurutmu hari ini akan tiba? Yin buji mengertakan gigi. Wajah kasarnya yang ditutupi alas bedak terpelintir, membuatnya tampak sangat garang. Sufang melihat Suansin dikelilingi oleh lebih dari tiga puluh orang jenius. Aura pembunuhnya semakin kuat. Itu adalah kekacauan. Para jenius tidak lagi peduli pada pria dan wanita. Mereka hanya peduli pada ramuannya. Selain itu, hasil yang dicapai Suansin di gerbang surga ke-5 sangat luar biasa. Dia memiliki seratus ribu ramuan di cincin penyimpanannya. Tentu saja, dia telah menjadi incaran banyak orang jenius. Bentuk Natal. Sufang mengaktifkan harta karun ajaib Natalnya tanpa ragu-ragu. Ki-8 ZBSP. Dia sudah mengujinya. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan artefak ilahi di dunia ilahi panhang, Pagoda 6 Jalan Suanhuang adalah harta karun ajaib Natal miliknya. Itu tidak terpengaruh ketika bergabung dengan tubuh alam sempurna Sufang. Seratus ribu ahli dan Big Goblin di dunia batinnya semuanya memasuki ruang Pagoda 6 Jalan Suanhuang. Mereka menggunakan aura Dewa Pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk bergabung dengan tubuh Dewa Sufang. Pada saat ini, kekuatannya telah melampaui alam Dewa tertinggi. Berdengung, berdengung, berdengung. Dia mengaktifkan ilusori Fire Cloud dalam formulir Natalnya. Dalam sekejap, sejumlah besar api dari ilusori Fire Cloud membentuk awan api yang besar. Awan api jatuh ke arah Yin Buji dan yang lainnya. Aura ilahi Yin Buji berubah saat dia menggunakan teknik gerakannya dan bergerak ratusan mil jauhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Tuan Muda Wen Tian dan para jenius lainnya diselimuti oleh awan api. Mereka berteriak kesakitan. Sufang tidak peduli untuk membunuh mereka. Dia mengaktifkan Flaming Cloud Wings dan berubah menjadi awan api. Dia tiba di depan Suan Xin dalam sekejap. Beraninya kamu menyentuh pasanganku. Kalian semua, mati. Awan api lainnya meledak dan menelan 10 orang jenius di depannya. Mereka meledak dan terbakar. Lima di antaranya tewas di tempat, sementara lainnya melarikan diri. Suan Xin, kamu baik-baik saja. Sufang melihat bahu kanan Suan Xin terkoyak oleh sambaran petir. Dia tidak bisa menahan rasa sakit hati saat rasa dingin muncul di matanya. Itu hanya cedera kecil. Bukan apa-apa. Suan Xin tersenyum. Matanya tidak lagi dingin. Mereka dipenuhi kehangatan. Gemuruh. Tak jauh dari situ, terjadi ledakan yang menggemparkan bumi. Energi langit dan bumi melonjak ke segala arah. Para jenius terguncang dan yang lemah jatuh ke tanah. Dewi Luo. Sufang merasakan aura Dewi Luo dalam ledakan tersebut dan terkejut. Dia menoleh. Dewi Luo dikelilingi oleh lebih dari seratus orang jenius. Mereka sebagian besar adalah para jenius terbaik dari dunia dewa kuno. Fan Su adalah pemimpinnya. Para jenius dari dunia dewa kuno ini lebih kuat daripada para jenius dari dunia dewa kuno. Mereka semua memiliki keterampilan tertinggi. Meskipun kekuatan Dewi Luo tak terduga, dia masih berada dalam situasi hidup atau mati ketika dikelilingi oleh lebih dari seratus orang jenius. Haruskah aku menyelamatkannya atau tidak? Mata Sufang menunjukkan sedikit keraguan. Pemandangan dirinya dan Dewi Luo di dunia ilusi terlintas di benaknya. Suansin, jaga dirimu baik-baik. Sufang tidak ragu-ragu lagi. Dia mengingatkan Suansin dan langsung menuju Dewi Luo. Sufang dan gadis misterius ini memang memiliki hubungan yang tidak biasa. 2.153 Aku seharusnya tahu. Dengan bakat Sufang, bagaimana mungkin dia tidak memiliki pelamar? Suansin menghela nafas dalam hatinya. Dengan kecerdasan Suansin dan kepekaan bawaan seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak merasakan kelainan antara Sufang dan Dewi Luo? Meskipun Suansin sudah melihatnya, dia telah menekannya di dalam hatinya. Sekarang dia melihat Sufang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan wanita lain, bagaimana mungkin Suansin tidak merasakan sakit di hatinya? Suansin kemudian memandang Dewi Luo. Jubah Dewi Luo telah hancur, memperlihatkan kecantikannya yang tiada taraf. Bahkan Suansin merasa malu dengan inferioritasnya. Hatinya dipenuhi kepahitan saat dia berpikir, dia memang lebih cantik dariku. Bakat dan kemampuannya juga jauh di atas saya. Saya telah bekerja keras selama seratus ribu tahun, tetapi saya masih belum bisa mengejar Sufang. Memikirkan seratus ribu tahun kerja keras dan kesulitan, Suansin tersenyum pahit. Sebenarnya, Sufang sudah memperkirakan bagaimana reaksi Suansin. Namun, dia tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Meskipun kehidupan yang dia alami dicermin pembunuh hati kekecewaan tidak nyata, itu lebih tak terlupakan daripada kenyataan. Dia dan Dewi Luo tidak berada di dunia yang sama, dan mereka tidak akan memiliki masa depan bersama. Sekarang Dewi Luo berada dalam situasi putus asa, Sufang tidak punya pilihan selain menyelamatkannya. Adapun Suansin, dia hanya bisa menjelaskannya nanti. Raja Jin Hong terkutuk, itu semua karena kamu. Ki-8 ZBSP Sufang mengutuk Raja Pelangi Emas di dalam hatinya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin melampiaskan seluruh amarahnya pada Fansu dan yang lainnya. Di dunia batinnya, Raja Pelangi Emas merasakan kemarahan Sufang. Dia sangat takut hingga dia gemetar. Beraninya dia bersuara. Bandit terkenal ini masih sangat takut pada Sufang. Pa-pa-pa. Sufang maju selangkah. Tubuhnya tumbuh dengan gila-gilaan. Petir Emas menyambar di tubuhnya. Dia dengan cepat berubah menjadi raksasa emas setinggi lebih dari 30 meter. Tubuh berlian raksasa. Meskipun Sufang tidak mengaktifkan tubuh berlian raksasa secara ekstrim, ia tetap menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Metode budidaya jahat macam apa ini? Ketika Fansu dan para jenius lainnya melihat Sufang menyerbu ke arah mereka, mereka semua sangat gembira dan dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka melihat Sufang di belakang gigantifit Fajra, dia tampak sama agungnya dengan Dewa Perang. Semuanya langsung berubah. Dia masuk ke dalam perangkap. Bunuh dia. Fansu berteriak dengan dingin. Segera, lebih dari 20 orang jenius menerkam Sufang. Ledakan, ledakan. Saat lengan Sufang bergetar, cetakan telapak tangan emas besar muncul seperti sambaran petir emas. Dewa tertinggi dan beberapa Dewa tertinggi tingkat menengah dari dunia Dewa Kuno dikirim terbang. Tiga di antaranya tubuh Dewanya hancur dan kehilangan nyawa. Sufang melangkah maju selangkah demi selangkah. Kemanapun dia pergi, dia tidak bisa dihentikan. Dia membunuh dalam perjalanan ke sisi Dewi Luo. Kamu sudah datang. Dewi Luo berkata dengan suara gemetar. Cara dia memandang Sufang menjadi lembut. Dia tersentuh, tapi ada juga tatapan aneh dan rumit di matanya. Pada saat ini, Sufang merasa seperti telah kembali ke dunia fantasi. Saya datang. Sufang kembali ke keadaan normalnya dan menggunakan kekuatan sucinya untuk mendukung Dewi Luo, yang berada di ambang kehancuran. Fansu, kamu pantas mati. Melihat luka di tubuh Dewi Luo, mata Sufang terbakar amarah. Dewi Luo penuh luka. Tubuhnya diselimuti oleh energi nirwana yang menakutkan dan aneh. Energi nirwana mirip dengan energi kesengsaraan surgawi. Itu adalah energi agung yang datang dari jalan surgawi. Dewa biasa tidak dapat mengendalikan energi jalan surgawi semacam ini. Namun, bahasa Sansekerta memiliki kekuatan super tertinggi untuk mengendalikan energi jalan surgawi. Meski tidak bisa dibandingkan dengan rakyat kekaisaran, kekuatan supernya masih sangat mengejutkan. Bahkan Dewi Luo tidak dapat menghilangkan energi di tubuhnya. Dia diselimuti oleh energi nirwana dan berulang kali menghancurkan tubuh sucinya. Sufang memisahkan telapak tangannya. Gelombang energi indan yang dari dunia menyelimuti Dewi Luo dan meresap ke dalam tubuh dewanya. Energi indan yang Sufang juga merupakan sejenis energi jalan surgawi. Semua kekuatan di dunia, termasuk energi kesengsaraan surgawi dan energi nirwana, berasal dari energi yin dan yang. Di bawah kekuasaan Sufang, energi yin dan yang Fansu dengan cepat lenyap. Kemudian Sufang melepaskan energi sembilan yang dan menyembuhkan luka Dewi Luo. Sufang, kamu benar-benar bersekongkol dengan Dewi Luo. Suara gelap Fansu terdengar. Kau membunuh ratusan pesilat jenius rasku di kolam suci Brahma di alam dewa surga Brahma. Kau bahkan membunuh nenek moyang kita dan merusak rencana besar kita. Mari kita lihat di mana kau bisa lari saat ini. Dewi Luo berteriak dengan dingin, Ras Brahman mencoba menghidupkan kembali primogenitor dan hampir menimbulkan bencana besar. Jika kamu tidak membunuh primogenitor Ras Brahman sesegera mungkin, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan terjadi pada alam semesta. Anda masih ingin membalas dendam klan Brahma di alam dewa surga Brahma. Tidak peduli apa, kalian berdua tidak akan lolos dari kematian hari ini. Fansu berteriak dengan marah. Aura seperti tsunami keluar dari tubuh Fansu dan berguling ke arah Sufang. Sepertinya hal itu bisa menghancurkan dunia. Total ada lebih dari seratus jenius dari alam dewa kuno. Mereka menyalurkan aura mereka bersama-sama dan membentuk kekuatan penekan untuk membunuh Sufang dan Dewi Luo. Bahkan seorang master wilayah harus menghindari serangan mengerikan seperti itu, belum lagi Sufang dan Dewi Luo bukanlah master wilayah. Dewi Luo telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, tapi dia tidak menunjukkan rasa takut atau putus asa. Dia memandang Sufang dengan mata penuh kelembutan. Sepertinya dia sedang menghadapi gelombang tentara di dunia fantasi. Suansin bergegas menuju mereka dan berencana membantu Sufang. Namun saat melihat ekspresi Dewi Luo, Suansin merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ini belum berakhir, Sufang memandang Dewi Luo dan tersenyum. Ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kekuatan kemampuan ilahi yang aku ciptakan sendiri. Karena kamu datang mengetuk pintuku, aku tidak akan menahan diri. Segel pembuka surga. Mata Sufang bersinar dengan ilusi langit dan bumi yang menakutkan. Tangannya seperti sedang memeluk Taiji yang kacau balau. Energi kacau yang misterius mengalir di antara jari-jarinya saat dia melakukan segel yang mengejutkan. Langit dan bumi runtuh, langit dan bumi naik dan turun, bintang-bintang bergerak, angin naik dan awan melonjak, dingin dan musim panas sili berganti, hidup dan mati muncul di mata para jenius. Ledakan. Aura fansu dan para jenius lainnya hancur lapis demi lapis. Selusin orang jenius berubah menjadi debu sementara sisanya dikirim terbang. Setelah melakukan serangan mengejutkan ini, aura Sufang layu, namun masih dalam batas toleransinya. Segel pembuka surga. Ini adalah kemampuan ilahi tertinggi yang Sufang pahami dari lautan kekacauan dan memverifikasi perubahan yinyang. Ia tidak hanya mengandung kekuatan luar biasa untuk menghancurkan kekacauan dan membelah langit dan bumi, tetapi juga memiliki kekuatan yang mengejutkan untuk melanggar semua hukum dan semua makhluk hidup. Selain itu, kemampuan ilahi Sufang dilakukan dengan kekuatan dunia di tubuhnya. Fansu dan para jenius lainnya tidak dapat menggunakan jalan surgawi untuk melakukan kemampuan ilahi di dunia ilahi panheng. Kekuatan mereka berasal dari tempat tinggal spiritual mereka. Bagaimana mereka bisa melawan Sufang? Oleh karena itu, serangan Sufang menjadi lebih mengerikan. Serangan mengejutkan ini mengguncang langit dan bumi. Semua pertarungan di area tersebut mengenai pil obat berhenti, dan semua orang memandang Sufang dengan heran. Dia berada di ujung tanduk. Kumpulkan seluruh kekuatanmu dan bunuh dia. Fansu mengeluarkan raungan yang ganas. Mengabaikan luka-lukanya, dia sekali lagi menyerang Sufang seperti gelombang pasang. Di ujung talinya, Sufang mencibir dengan nada menghina. Setelah membentuk segel, tubuh dewanya tiba-tiba runtuh dan berubah menjadi genangan darah mengerikan yang melonjak keluar. Di saat yang sama, langit di atasnya ditutupi lapisan darah dan berubah menjadi kubah darah. Kekuatan reinkarnasi dunia bawah kejatuhan surga menyelimuti Fansu dan para jenius lainnya di dunia Dewa Kuno. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat genangan darah melonjak dan meraung, sosok berwarna merah darah muncul dari genangan darah. Tiba-tiba, sebuah tangan berwarna merah darah terulur dari kubah darah dan meraih Fansu. Fansu dan para jenius lainnya di dunia Dewa Kuno memang merupakan jenius yang tiada taranya. Bahkan di tengah dunia bawah surga kejatuhan Sufang, mereka masih sangat kuat. Kekuatan ledakan mereka mengguncang genangan darah dengan keras dan kubah darah hampir hancur. Namun, dunia bawah kejatuhan surga milik Sufang adalah kekuatan ilahi yang didasarkan pada tubuh fisik. Ia tidak membutuhkan bantuan kekuatan alam langit dan bumi. Namun para jenius di dunia Dewa Kuno ini terbatas. Selain itu, Doppelganger bayangan darah dengan ceroboh melahap vitalitas dan ki darah mereka, dan cakar darah dengan liar menyerap darah dan bahkan jiwa mereka. Ceritan bergema di Heaven Fall Underworld. Dalam waktu kurang dari setengah jam, lebih dari selusin jenius di dunia Dewa Kuno telah meninggal. Yang lain sudah kehilangan keinginan untuk bertarung. Fansu melihat situasinya tidak baik. Ketika dia hendak melarikan diri, genangan darah di sekelilingnya menyapu dan mengelilinginya. Suara mendesing. Tubuh fisik yang terkondensasi dari genangan darah. Sufang mengambil langkah ke depan dan meninju punggung Fansu dengan kekuatan tubuh Dewa dan kekuatan Yin dan Yang di dunia. Pertahanan Fansu hancur dan dia langsung terluka parah. Sufang mencengkeram bagian belakang leher Fansu seolah-olah dia sedang menangkap seekor ayam. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan menjadi musuh sansekerta tertinggi. Bahkan jika kamu menjadi jenius alam surgawi di Yuan Tiamong, kamu tidak akan bisa lepas dari penindasan kelanku. Fansu mengancam dengan kejam. Retakan. Fansu mendengar suara lehernya diremukkan. Kemudian, kekuatan mengerikan menyerbu kepalanya dan menghancurkannya. Kemudian, Sufang membuka mulutnya dan menyedot semua darah di sekitarnya. Kekuatan reinkarnasi Heaven Fall Underworld juga menghilang. Ada lebih dari 50 orang jenius di dunia Dewa Kuno yang cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka ketakutan dan buru-buru lari ke kejauhan. Sufang hendak mengejar mereka ketika perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Dia dengan cepat membentuk transformasi Yin yang di tangannya. Hanya untuk melihat di Yuan tiba dari udara, membawa aura tertinggi. Saat dia hendak menyerang Sufang, dia merasakan aura mengerikan dari transformasi Yin Yang. Di Yuan mengangkat alisnya dan berhenti. Sufang, kekuatanmu memang luar biasa. Bahkan aku harus mengakui bahwa aku meremehkanmu. Di Yuan memandang Sufang dengan sedikit ketakutan di matanya. Kemudian, Di Yuan berkata dengan nada mendominasi. Namun, hanya ada lebih dari seribu orang jenius dari dunia Dewa Kuno. Lebih dari seratus dari mereka terbunuh atau terluka parah olehmu. Jika kamu tidak memberiku alasan, jangan salahkan aku karena menindas yang lemah. Sufang hendak berbicara. Dewi Luo tiba-tiba berkata dengan tajam, saya adalah rekan kultifasinya. Kami pernah berada dalam situasi putus asa. Dia memberi saya setengah dari kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang aku terluka parah oleh para jenius di dunia Dewa Kuno. Dia membantuku melampiaskan amarahku. Apakah alasan ini cukup? 2154 Kata-kata Dewi Luo mengejutkan Sufang. Kulit kepalanya langsung mati rasa. Melihat kemunculan Suansin lagi, Sufang mengutup dalam hatinya. Raja Pelangi Emas berkata dari dalam tubuhnya, Nak, kamu masih belum bisa mengatakannya, kan? Kamu baru saja mempertaruhkan hidupmu demi gadis kecil ini, menyebabkan dia memiliki perasaan padamu. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk memuji kamu dan lihatlah pilihan apa yang akan kamu ambil. Sufang melirik Dewi Luo. Memang benar, dia melihat sedikit kelicikan di mata Dewi Luo. Tampaknya dugaan Raja Pelangi Emas kemungkinan besar benar. Dewi Luo benar-benar memiliki perasaan terhadap Sufang. Setelah mengalami cinta hidup dan mati seumur hidup, bagaimana mungkin Sufang tidak berperasaan? Sufang telah melihat segala macam badai, tetapi dia belum pernah memiliki pengalaman berurusan dengan dua wanita pada saat yang bersamaan. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Salah satunya adalah rekan Dao Sufang yang telah menjalani hidup dan mati bersamanya di dunia luar. Dia murni, suci, dan mulia. Selain itu, dia adalah kebanggaan klan Phoenix Ilahi Kuno. Yang lainnya adalah seorang wanita misterius dan halus dari luar angkasa yang memiliki cinta hidup dan mati seumur hidup dengan Sufang di dunia ilusi. Bagaimana dia harus memilih? Ini benar-benar menyulitkan Sufang untuk memilih. Semakin Sufang memikirkannya, dia menjadi semakin bingung. Dia berteriak pada Raja Pelangi Emas, Ini semua karena kamu, bajingan tua. Anda sebenarnya ingin menjadikan saya sebagai murid Anda. Aku harus menghancurkan dunia Raja Pelangi Emasmu dan mengubahmu menjadi abu. Raja Pelangi Emas gemetar ketakutan. Dia bersembunyi di dunia Raja Pelangi Emas dan tidak berani bersuara. Suosh, suosh, suosh. Hampir semua mata tertuju pada Sufang. Suansin dan Dewi Luo adalah dua wanita paling berprestasi dalam ujian masuk Istana Yuan Tiangong kali ini. Mereka bahkan bisa dikatakan sebagai dua keajaiban paling luar biasa di alam semesta. Kedua wanita cantik yang tiada taraf ini sebenarnya adalah sahabat Dao Sufang. Hal ini membuat semua orang iri dan benci. Mengapa semua kubis yang baik dimakan babi? Hampir semua orang berpikir demikian dalam hati mereka. Pada saat ini, Di Yuan berbicara dengan anggun, Sufang, mampu membuat dua wanita tak tertandingi jatuh cinta padamu, tuan muda ini juga dipenuhi dengan kekaguman. Baiklah, aku tidak akan melanjutkan masalahmu membunuh Fan Su lagi. Saat kami keluar dari dunia ilahi Pan Heng, orang San Sekerta akan datang mencari Anda. Sufang tersenyum malu, jika sebelumnya, dia masih takut dengan bahasa San Sekerta. Sekarang setelah dia memasuki Yuan Tiamong, tidak peduli seberapa kuat bahasa San Sekerta, apakah mereka berani membunuh orang di Yuan Tiamong? Di Yuan melanjutkan, selama ujian gerbang surgawi ke-6, terjadi perubahan mendadak. Bahkan Master Yuan Tiamong tidak dapat menyelamatkan kita dalam waktu singkat. Dunia ilahi Pan Heng penuh dengan bahaya dan kematian adalah suatu kemungkinan. Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk menyatukan semua orang jenius dan berjuang melawan bahaya bersama-sama. Sufang, apakah kamu bersedia bergabung denganku? Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Muda, tetapi saya masih memiliki beberapa urusan pribadi yang harus diselesaikan. Sufang langsung menolak di Yuan. Aliansi di Yuan hanya ingin mengambil semua orang jenius di bawah komandonya untuk melayaninya. Bagaimana mungkin Sufang tidak memahami niatnya? Ki-8 ZBSP. Kultifator harus fokus pada kultifasinya. Bagaimana hati dao mereka bisa diganggu oleh wanita? Sufang, kamu sendirian sekarang. Di Yuan berkata dengan anggun. Lalu, dia berbalik dan pergi. Banyak orang jenius mengikuti di belakangnya. Ada juga banyak orang jenius. Beberapa membentuk kelompok yang terdiri dari tiga hingga lima orang, sementara yang lain bepergian sendirian. Mereka dengan cepat menghilang dari dunia ilahi Pan Heng. Sufang hendak terbang menuju Suansin ketika Dewi Luo tiba-tiba terhuyung dan berteriak kesakitan. Dia hampir tidak bisa terbang. Sosok Sufang berkedip-kedip dan dia datang ke sisi Dewi Luo untuk mendukungnya. Melihat ini, Suansin mengertakan gigi dan terbang ke kejauhan. Sufang buru-buru berteriak, Suansin, kamu mau kemana? Suara dingin Suansin terdengar, apakah aku tidak akan menghalangimu jika aku tetap di sini? Sufang berkata dengan cemas, Suansin, semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Dewi Luo berkata dengan dingin, mungkinkah perkataanku tadi salah? Sufang terdiam. Sufang, aku telah naik ke surga. Selama seratus ribu tahun, aku telah berkultivasi di klan kuno Phoenix ilahi. Aku tidak berani berhenti bahkan untuk sesaat pun. Aku melakukannya agar aku dapat mengikuti jejakmu dan bersamamu suatu hari nanti. Tubuh Suansin gemetar, dan dia tersenyum pahit. Saya tidak menyangka ini adalah hasil yang saya dapatkan. Apa perbedaan antara kamu dan Yan Sen Sin? Saat dia berbicara, Suansin memuntahkan seteguk darah. Menurutnya, dia telah naik ke surga dan bergabung dengan klan kuno Phoenix suci, tetapi Sufang telah menemukan rekan Dao yang lain. Ini setara dengan pengkhianatan. Suansin terlihat dingin, tapi dia sangat keras kepala. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Sufang merasa cemas. Dia terbang bersama Dewi Luo. Suansin, dengarkan aku. Suansin terus mundur untuk menghindari Sufang. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya tidak perlu menjelaskannya. Saya hanya ingin Anda membuat pilihan. Saya atau wanita ini. Dewi Luo tersenyum dan berkata, Huang Suansin, meskipun kamu mengenal Sufang di dunia yang hebat, Sufang mungkin tidak memilihmu. Dia dan aku telah melalui hidup dan mati bersama. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Tanpa diduga, Dewi Luo juga adalah seseorang yang ingin menimbulkan masalah. Dia menambahkan bahan bakar ke api saat ini. Suansin gemetar. Dia berteriak dengan dingin, Sufang, beritahu aku pilihanmu. Setelah hening beberapa saat, Sufang tiba-tiba mengungkapkan aura yang mendominasi. Dia berkata, Baiklah, karena aku harus membuat pilihan, aku akan mengambil keputusan. Kalian berdua. Suansin dan Dewi Luo langsung menjadi sangat gugup. Sufang tidak akan membiarkan kalian berdua pergi. Aku akan memilih keduanya. Suara dominan Sufang mengejutkan Suansin dan Dewi Luo. Sufang dan Suansin telah menjadi sahabat Dao sejak mereka berada di dunia luar. Sufang tidak mungkin meninggalkannya. Dia telah menghabiskan seumur hidup bersama Dewi Luo di dunia ilusi. Meninggalkan Dewi Luo sekarang berarti bertentangan dengan hati nurani Sufang. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Kultifator harus hidup bahagia. Mereka harus berani mencintai dan membenci. Karena sulit untuk memilih, dia harus segera mengambil keputusan. Dia mungkin juga memilih keduanya. Sufang, kamu tidak serakah. Saya, Suansin, tidak akan berbagi pasangan Dao dengan wanita lain. Karena kamu tidak bisa melepaskan wanita itu, aku memilih untuk mundur. Suansin tersenyum pahit. Aura yang sangat dingin keluar dari tubuhnya. Itu berubah menjadi sepasang sayap yang dikelilingi aura dingin. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ratusan ribu mil jauhnya, menghilang ke kedalaman dunia ilahi panhang. Sufang hendak memasukkan Dewi Luo ke dunia batinnya untuk mengejar Suansin. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia ditahan oleh kekuatan tak kasat mata. Dia tidak bisa memasukkan orang atau benda ke dalam dunia batinnya, dia juga tidak bisa melepaskan artefak ilahi di dalam tubuhnya. Sufang harus menggunakan kekuatannya. Dia membawa Dewi Luo bersamanya dan mengejar Suansin. Sufang, kamu memilih keduanya. Betapa rakusnya, wanita di dunia fana tidak akan mentolerir berbagi suami, apalagi aku dan Suansin. Dewi Luo mengirimkan suaranya kepada Sufang dengan jiwanya yang baru lahir. Lalu dia berkata, saya sudah mengatakan bahwa kita tidak berasal dari dunia yang sama. Karena Anda tidak bisa melepaskan Suansin, saya akan mundur. Diam, saya, Sufang, pasti akan melakukan apa yang saya katakan. Kamu dan Suansin tidak akan bisa lepas dari tanganku. Sufang berteriak dengan dingin. Jika kamu ingin meninggalkan sisiku, bukan tidak mungkin. Kembalikan separuh kueku. Separuh kue busuk itu. Kata-kata Sufang memicu ingatan Dewi Luo. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Namun saat berikutnya, Dewi Luo menjadi santai dan mengeluarkan seteguk darah beracun. Tubuh Sufang berlumuran beberapa tetes darah. Jubahnya dan pertahanan tubuh ilahi dengan cepat terkorosi. Kamu diracuni. Sufang dah terkejut. Dia segera menggunakan kekuatannya untuk merasakan aura Dewi Luo. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa luka-lukanya jauh lebih serius daripada apa yang dia lihat di permukaan. Ada banyak luka di tubuhnya. Semua lukanya memiliki aura unik dari dunia Dewa Kuno. Di bawah dada kirinya, ada luka pedang terbang dengan darah hitam beracun. Sufang merobek pakaian Dewi Luo. Dia melihat luka di bawah dada kirinya yang menembus tubuh ilahinya. Itu hampir menembus hatinya. Racun itu terus-menerus merusak esensi hidupnya. Bagian sensitif Dewi Luo terlihat di depan Sufang. Dia tampak malu. Namun, di dunia ilusi cermin pemusnahan ilusi, tidak ada rahasia di antara mereka berdua. Mereka seperti pasangan sungguhan. Mereka telah mengalami semua kehidupan normal antara suami dan istri. Meski itu hanya ilusi, tidak ada bedanya dengan kenyataan. Sekarang Sufang melihat tubuhnya, itu bukan masalah besar. Dewi Luo dengan cepat kembali normal. Sialan kamu, Fansu. Bahkan jika kamu mati seratus kali, itu tidak akan cukup. Sufang mengertakkan gigi. Dia mengulurkan tangan dan menekan luka Dewi Luo. Ah! Dewi Luo berteriak kaget. Wajahnya memerah. Sufang berkata, Jangan bergerak. Aku akan menghilangkan racunnya untukmu. Hapus racunnya. Dewi Luo tidak percaya Sufang benar-benar bisa menghilangkan racunnya. Dia mengira Sufang ingin memanfaatkan situasi ini. Dia sangat gugup. Sufang memerintahkan Gui-Gui untuk menggunakan kemampuan detoksifikasi di tubuhnya. Menggunakan tubuh Sufang, racun di luka Dewi Luo disedot sedikit demi sedikit. Segera, semua racunnya tersedot keluar. Dewi Luo akhirnya mengerti bahwa dia telah salah memahami Sufang. Meski racun di tubuh Dewi Luo telah dihilangkan, lukanya tidak ringan. Alasan utamanya adalah lawannya terlalu kuat. Fansu dan yang lainnya juga sangat kejam. Sembuhkan lukamu dulu. Lalu, kita akan pergi dan mencari Suansin. Sufang segera mengambil keputusan. Dia memberi makan ramuan dalam jumlah besar kepada Dewi Luo. Kemudian, dia membawa Dewi Luo dan terbang melintasi langit. Dia berencana mencari tempat terpencil untuk membantu pemulihan Dewi Luo. Dunia ketuhanan Pan Heng kini dipenuhi oleh para goblin besar yang gila, para iblis, dan para kultifator kuat yang telah bangkit kembali. Sufang bertemu banyak orang di sepanjang jalan. Untungnya, mereka tidak terlalu kuat. Sufang membunuh mereka dengan mudah. Itu adalah negara yang saleh yang dibangun oleh orang yang saleh. Setelah terbang di langit selama lebih dari sepuluh hari, sebuah negara yang saleh muncul di hadapan Sufang. Setelah terbang di atas negara yang saleh dan merasakannya, Sufang mengangkat alisnya. Dia terkejut. Bangsa yang saleh ini dilindungi oleh lingkungan yang sangat kuat. Bangsa yang saleh tidaklah besar. Ia hanya memiliki selusin kota. Ada juga kota dan istana kekaisaran. Para penggarap manusia di negara yang saleh tidak terlalu kuat. Kebanyakan dari mereka adalah manusia biasa. Tingkat kultifasi tertinggi hanyalah alam kaisar ilahi. Kemunculan Sufang dan Dewi Luo langsung menarik perhatian orang-orang saleh di negara yang saleh. Mereka semua bersorak dengan keras. Beberapa bahkan berlutut di tanah untuk menyembahnya. 2155 Setelah memasuki kerajaan dewata, kaisar kerajaan dewata secara pribadi menyambut mereka. Dia sangat menghormati Sufang dan Dewi Luo. Rasanya seperti manusia fana bertemu dewa. Kaisar kerajaan dewa juga seorang dewa, dan tingkat budidayanya cukup tinggi. Dia telah mencapai puncak surga ke-9 dari alam kaisar ilahi. Namun, tingkat kultifasi ini tidak berarti apa-apa bagi Sufang. Terlepas dari apakah kaisar kerajaan dewa tulus atau tidak, Sufang membawa Dewi Luo ke istana yang tenang di kedalaman kota kekaisaran dan menciptakan susunan untuk menutup seluruh istana. Mereka memasuki sebuah aula besar di istana. Sufang melihat meskipun racun di tubuh Dewi Luo telah dibersihkan, luka-lukanya masih sangat mengejutkan. Dia memiliki 100 ribu pil kualitas tertinggi, tetapi tidak peduli berapa banyak pil yang dia miliki, sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Dewi Luo menatap Sufang. Kenapa? Apakah kamu merasa sedikit sakit hati? Iya. Sufang berterus terang, yang mengejutkan Dewi Luo. Setelah hening beberapa saat, Dewi Luo berkata, Sejak saya menjadi seorang kultifator, saya sering terluka. Cedera ini bukan apa-apa. Sufang memandang Dewi Luo dengan heran. Mengapa demikian? Ekspresi Dewi Luo meredup, Ini adalah takdirku, tidak perlu membicarakannya. Sufang tahu bahwa Dewi Luo memiliki terlalu banyak rahasia, jadi dia tidak melanjutkan bertanya. Setelah membiarkan Dewi Luo duduk dan mengaktifkan esensi ilahinya, Sufang mengaktifkan kekuatan sembilan yang dan menyuntikannya ke dalam tubuhnya. Setelah menerima energi yang Sufang, vitalitas dan darah Dewi Luo pulih sedikit demi sedikit. Lambat laun, ia terbebas dari ancaman kematian. Saat itulah Sufang merasa lega. Tiba-tiba gelombang. Kekuatan khusus yang mengejutkan meledak dari tubuh Dewi Luo dan memasuki tubuh Sufang. Itu agak mirip dengan energi Yin dan yang di dunia Sufang, tetapi berbeda. Rasanya seperti kekuatan yang bukan milik dunia ini. Kekuatan ini. Saat dia terkejut, kekuatan ini diserap oleh Sufang dan memasuki roda Yin Yang Dao yang dibentuk oleh 67 meridian yang tiba-tiba terjadi ledakan yang tidak terduga. Seluruh roda Yin Yang Dao bergetar hebat. Sufang tercengang saat dia melepaskan seutas kesadarannya dan mengirimkannya ke dalam tubuhnya. Dia menemukan bahwa meridian yang ke-68 yang dia coba tembus sebenarnya berhasil mengembun. Saya tidak pernah menyangka bahwa kekuatan unik Dewi Luo akan memungkinkan saya berhasil menghasilkan meridian yang Sufang sangat terkejut. Dia mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan dengan sekuat tenaga dan mulai menyerang Vena Yang Yang akan segera lahir. Dewi Luo merasakan perubahan pada tubuh Sufang dan memandang Sufang dengan heran. Apakah kamu akan menerobos? Sudah waktunya. Telan beberapa pil untuk pulih dulu. Aku akan pergi sebentar. Sufang tidak menghindari Dewi Luo dan pergi ke sudut istana. Saat dia duduk bersila. Chi. Gelombang api yang ki menyapu 67 meridian yang dan bergegas ke meridian yang sedang diserang. Meridian ke-68 tiba-tiba bergetar hebat, seolah ingin segera keluar dari tubuh. Kemudian, seluruh meridian langsung berubah menjadi zat seperti batu giyok, dan energi yang dari meridian yang lainnya melonjak ke meridian. Meridian yang ke-68 berhasil dilahirkan. Meridian yang yang baru lahir dengan cepat mendekati Roda Yin Yang Dao dan menyatu dengan salah satu ujung meridian yang ke-67, menjadi bagian dari pinggiran Roda Yin Yang Dao. Dengan demikian, Roda Yin Yang Dao terbentuk dari 68 meridian yang Sufang mulai mengaktifkan transformasi sembilan yang sembilan untuk mengolah meridian yang ke-68 yang baru lahir, menjadikan meridian yang lebih seperti meridian seperti batu giyok. Hanya sepuluh tahun kemudian meridian yang ke-68 menjadi tenang. Sufang mulai menyerang meridian yang ke-69. Kekuatan macam apa yang ada di tubuh Dewi Luo yang membuatku berhasil memadatkan meridian yang Sufang menduga kekuatan Dewi Luo adalah kekuatan khusus yang datang dari luar angkasa. Itu sangat istimewa yang memungkinkan Sufang menghasilkan meridian yang dia memandang Dewi Luo. Dia melihat bahwa dia sudah pulih setengahnya. Luka di tubuhnya sudah sembuh, seolah dia tidak pernah terluka. Dia masih jauh dari pemulihan ke kondisi puncaknya. Dewi Luo terluka parah kali ini. Sungguh mengejutkan bahwa dia bisa pulih sedemikian rupa hanya dalam 10 tahun. Ini tentu saja berkat Yang Ki dari Sufang. Sufang berjalan mendekat dan hendak menggunakan Yang Ki miliknya untuk terus membantu Dewi Luo pulih. Dewi Luo tiba-tiba berkata, roh yang ku juga terluka parah. Tolong aku. Sufang tidak ragu-ragu melepaskan roh yang miliknya dan memasuki celah Dewa Dewi Luo. Pertahanan bukaan ilahi Dewi Luo tidak menghalangi roh yang milik Sufang. Dia sampai pada celah ilahi. Roh yang dari Dewi Luo sedikit putus asa, tetapi sepertinya dia tidak terluka parah. Sufang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, ketika dia melihat yang spirit Dewi Luo yang telanjang dan cantik, Yang Ki di tubuh Sufang melonjak, dan dia hampir mimisan. Roh yang dari Dewi Luo bergerak mendekati Sufang dan berkata dengan lemah, Apakah kamu masih ingat apa yang terjadi setelah wajahku hancur dalam api? Pemandangan dari dunia fantasi muncul di benak Sufang. Api menghancurkan wajah Dewi Luo yang tiada taranya dan membuat hatinya berubah menjadi abu. Sufang telah mempertaruhkan nyawanya untuk menukar cermin yang bisa mengubah penampilan seseorang demi Dewi Luo. Dia ingin memenangkan hatinya dan menyelesaikan simpul di hatinya. Sufang menghela nafas dan berkata, Kamu bilang itu hanya ilusi. Kamu dan aku tidak berasal dari dunia yang sama. Meskipun itu hanya ilusi, itu datang dari hati, Sama seperti bagaimana kamu mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku kali ini. Dewi Luo menatap mata Sufang lalu memeluk Sufang dengan erat. Dalam sekejap, Sufang merasa seperti melayang di awan. Bahkan jiwanya pun melayang. Aku tetap ingin menjadi suami istri bersamamu. Sekalipun dunia hancur, kamu tidak perlu peduli padanya. Dewi Luo menggigit telinga Sufang dan berbisik. Pada saat ini, roh yang mereka terjalin dan bergabung bersama, saling menghibur. Tubuh mereka pun menyatu, saling terjerat. Semua ini tampak sangat asing, namun begitu akrab, Seolah-olah mereka pernah mengalaminya ribuan kali sebelumnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semuanya menjadi tenang. Sufang, dunia fantasi telah menjadi kenyataan. Saya puas dengan ini. Sekali, kok bisa sekali saja cukup? Tidak, ah, Sufang, bagaimana kamu bisa begitu biadab? Kamu tidak seperti ini di dunia fantasi. Huff, sudah terlambat bagimu untuk mengetahui warna asliku sekarang. Ah, istana kembali ke keadaan tenangnya. Setelah sekian lama, Dewi Luo berkata, Pergi dan temukan dia. Aku tahu kamu masih merindukannya. Terjadi keheningan sesaat. Sufang berkata dengan nada mendominasi, Kamu tetap di sini dan pulih. Aku akan kembali ketika aku menemukan Suansin. Tak satupun dari kalian akan bisa lepas dari genggamanku. Dewi Luo mendengus, Dasar pria rakus, Kenapa kamu tidak mengajak semua wanita tak tertandingi di sisimu? Itu tidak perlu. Denganmu dan Suansin, aku puas. Sufang tertawa dengan dominan. Sufang meninggalkan istana, dan Kaisar Teokrasi membawa banyak penggarap untuk mengunjunginya. Sufang bertanya tentang alam ilahi Panhang secara mendetail, meminta peta, dan kemudian meninggalkan Teokrasi dengan kebingungan. Yang mengejutkan Sufang adalah para dewa alam ilahi Panhang tidak mengetahui asal-usul atau sejarah alam ilahi Panhang. Tampaknya muncul begitu saja. Yang paling mengejutkan Sufang adalah ketika dia menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji untuk merasakan nasib para dewa ini, Rune Takdir Dao tidak bereaksi. Nasib semua orang kosong. Faktanya, Sufang telah menyadari keanehan alam ilahi Panhang ketika dia menekan Fansu dan para jenius alam dewa kuno lainnya. Dia menggunakan dunia bawah surga untuk melahap Fansu dan selusin pesilat jenius di alam dewa kuno. Namun setelah itu, dia menyadari bahwa kidarah para pesilat jenius ini tidak membawa perubahan apapun pada kekuatan hidupnya. Menarik, ujian gerbang surga ke-6 tidak sesederhana itu. Sufang samar-samar menebak sesuatu. Dari peta yang diberikan oleh Kaisar Teokrasi, Sufang mengetahui bahwa alam ilahi Panhang sangat luas. Bahkan Kaisar ilahi tidak dapat menemukan akhir dari alam ilahi Panhang. Di alam ilahi Panhang, terdapat banyak goblin besar yang kuat, ras iblis, dan juga para kultifator tersembunyi yang kuat. Dikatakan bahwa kultifator tersembunyi terkuat disebut yang terhormat Kiong Hua. Kultifasinya telah mencapai puncak surga ke-9 dari dewa tertinggi. Setelah pergolakan, banyak dewa iblis kuno dan goblin besar dibangkitkan di alam ilahi Panhang. Beberapa dari mereka bahkan berada di puncak alam dewa tertinggi. Sufang tidak takut pada para ahli top di alam ilahi Panhang. Namun, ada banyak goblin besar, ras iblis, dan ahli kebangkitan di alam ilahi Panhang. Itu adalah tempat yang berbahaya. Menurut Kaisar Teokrasi, ada banyak ahli kebangkitan yang sangat kuat yang masih dalam masa hibernasi. Begitu mereka bangun, tidak akan ada kehidupan tersisa di alam ilahi Panhang. Ayo kita temukan Suansin dulu. Sufang mulai mengkhawatirkan keselamatan Suansin. Dia menggunakan firek lutwings dan terbang ke arah di mana Suansin pergi. Pelarian Sufang yang tak terkendali menarik perhatian banyak iblis dan iblis besar. Ada juga ahli kebangkitan yang menyerangnya dengan ganas. Bahkan dengan kekuatan Sufang, dia tidak berani bertarung terlalu lama. Begitu dia terjerat, dia mungkin tidak akan bisa bertahan hidup. Untungnya, Sufang membawa banyak pil, dan semuanya adalah pil kualitas tertinggi. Dia tidak akan bisa mengisi kembali yuan ilahinya hanya karena dia tidak punya cukup pil. Selain itu, Sufang mengalami transformasi yin yang Bahkan di alam ilahi Panhang, di mana budidaya tidak mungkin dilakukan, dia dapat melahap segala sesuatu di dunia dan mengubahnya menjadi keoski untuk budidaya dan pemulihan. Namun, menggunakan transformasi yin yang akan menyebabkan terlalu banyak keributan. Ini mungkin mengingatkan keberadaan kuat di alam ilahi Panhang, jadi Sufang tidak akan menggunakannya dengan mudah. Saat dia terbang, Sufang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat dan teknik penyusutan kehidupan untuk memproyeksikan indranya untuk mencari Aura Suansin. Selama ini, Sufang melihat banyak orang jenius yang telah memasuki alam ilahi Panhang. Dia juga melihat beberapa dari mereka diserang oleh Big Goblin, Demon Rache, dan para ahli yang dibangkitkan. Di antara para jenius ini, hanya Sun Ki yang memiliki hubungan baik dengan Sufang. Sufang tidak peduli dengan nyawa orang lain, jadi tentu saja dia tidak akan menyelamatkan mereka. Sekitar 20 tahun kemudian. Weng, 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 Dao of Destiny dari teknik penyusutan kehidupan tiba-tiba terlintas di kedalaman pikirannya. Suansin, aku akhirnya menemukanmu. Dao takdir Suansin lah yang menyebabkan Dao takdir bergejolak. Sufang terbang ke depan. Tiga hari kemudian, sebuah gunung yang mengjulang tinggi muncul di hadapannya. 2156 Sufang kembali menggunakan kemampuan alam lengkap dan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk merasakan Aura Suansin. Apa yang dia rasakan sebelumnya tidaklah salah. Suansin memang berada di salah satu gua yang tinggal di gunung. Dilihat dari Aura Suansin, tidak ada yang aneh darinya. Sufang segera menghela nafas lega dan terbang menuju gunung. Gunung Suci Kiong Hua bukanlah tempat yang bisa kamu lewati tanpa izin. Enyahlah. Raungan hampa datang dari gunung yang mengjulang tinggi. Tiba-tiba, Sufang melihat telapak tangan raksasa yang terkondensasi dari bebatuan, menyapu kekuatan alam elemen tanah yang tak tertandingi, meraihnya dengan cara yang mendominasi. Telapak tangan raksasa itu seperti gunung. Kekuatannya sebanding dengan serangan ahli dewa tertinggi puncak ke-9 surga. Enyah. Sufang dengan cepat memasuki mode natalnya dan meminjam kekuatan pagoda 6 Jalan Suanhuang untuk menanamkan kekuatan 100 ribu ahli dan Big Goblin ke tubuh alam lengkapnya. Kemudian, dia membalas dengan pukulan yang sama mendominasinya. Ledakan. Seluruh gunung Kiong Hua dan tanah serta pegunungan di sekitarnya berguncang hebat. Telapak tangan raksasa itu hancur. Flaming Cloud Wings milik Sufang mengepak dan berubah menjadi awan api dan mendarat di gunung Kiong Hua. Ahli yang menyerang Sufang jelas terkejut dengan pukulan Sufang. Dia tidak bersuara dan mengizinkan Sufang memasuki gunung Kiong Hua. Keributan besar akibat tabrakan tersebut menyebabkan keributan di gunung Kiong Hua. Dewa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari gua dan dojo mereka. Ini hanya gempa kecil. Apa yang perlu dikhawatirkan? Semuanya, kembali. Suara roh primordial yang tua dan hampa menyebar ke seluruh gunung Kiong Hua. Para dewa yang khawatir segera kembali dan gunung Kiong Hua kembali ke keadaan damai. Orang yang baru saja menyerang adalah Kiong Hua yang terhormat. Saya tidak menyangka dia adalah orang yang bijaksana. Sufang tersenyum malu. Jika yang mulia Kiong Hua tidak tahu apa yang baik untuknya, Sufang tidak akan keberatan memberinya pelajaran. Mereka sampai di tebing di lereng gunung. Di atas tebing tersebut terdapat lapangan datar dengan luas sekitar 300 meter. Di balik tembok gunung, ada pavilion yang sangat indah. Sufang merasakan Oura Suan Sin. Itu di pavilion. Lebih dari selusin petani berkumpul di depan pavilion. Yang terkuat di antara mereka adalah dewa tertinggi yang lebih rendah sedangkan yang lebih lemah adalah Kaisar Ilahi Tinggi. Semuanya tampan dan anggun. Mereka seharusnya menjadi murid elit gunung Kiong Hua. Sufang hendak melangkah maju. Seorang pemuda tampan berjalan ke pintu masuk pavilion dan berteriak, Kakak senior Suan, sejak kamu datang ke gunung Kiong Hua dan pertama kali aku melihatmu, aku merindukanmu siang dan malam. Yang aku inginkan hanyalah bertemu denganmu lagi. Kenapa kamu begitu tidak berperasaan? Sufang kaget sekaligus tertegun. Ternyata talenta muda gunung Kiong Hua ini semuanya adalah pengejar Suan Sin. Beraninya kamu mengejar rekan dao saya. Kemarahan tanpa nama melonjak dari lubuk hati Sufang dan berubah menjadi momentum yang membara. Setelah sekian lama, tidak ada pergerakan dari pavilion. Pemuda itu pergi dengan murung. Seorang pemuda berjubah perak berjalan ke depan pavilion. Kultivasi orang ini adalah yang terkuat di antara murid-murid gunung Kiong Hua. Dia adalah dewa tertinggi langit ketiga dan sangat luar biasa. Pemuda berjubah perak itu mengeluarkan senjata dewa berbentuk bunga. Senjata ilahi ini sangat indah. Ada kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya yang memancarkan cahaya yang mempesona. Namun, di mata Sufang, senjata ilahi ini hanyalah hiasan. Selain terlihat bagus, tidak ada gunanya lagi. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan pemuda tampan ini dengan benda itu. Tiba-tiba gelombang. Pemuda berjubah perak itu berlutut dengan satu kaki dan berteriak, Saya Zuo Yingqi. Sudah 9999 hari sejak saya bertemu kakak senior Suan. Setiap hari, saya akan menggunakan hati saya untuk memurnikan kelopak bunga. Setelah 9999 hari, saya akhirnya memurnikan bunga hati ini. Ketulusanku terlihat dari matahari dan bulan. Terimalah ketulusanku, kakak senior Suan. Sufang tercengang. Dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia tidak menyangka gunung Kionghoa kecil ini memiliki orang yang luar biasa. Pesona Suansin terlihat dari sini. Suara Suansin datang dari pavilion. Kakak senior, Suansin sudah memiliki rekan kultivasi. Dia hanya akan tinggal di gunung Kionghoa untuk waktu yang singkat. Dia pasti tidak akan memiliki perasaan apapun terhadap Anda. Dia, semuanya, silakan kembali. Sufang merasa senang pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Suansin. Siapa rekan budidaya kakak senior Suan? Saya ingin menantangnya. Pertempuran hidup dan mati, itu tidak akan berakhir sampai salah satu dari kita mati. Kakak senior Suan adalah wanita yang tiada taranya. Selain saya, Zuo Yingqi, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk menjadi rekan kultivasinya? Murid-murid gunung Kionghoa dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Saya adalah mitra budidaya Suansin. Sufang berkata dan berjalan ke pavilion dari belakang. Para murid gunung Kionghoa menyadari keberadaan Sufang dan langsung marah. Namun, di saat berikutnya, Sufang melepaskan aura menakutkan dari ahli dewa tertinggi Cakrawala kelima. Para murid gunung Kionghoa segera gemetar. Beraninya mereka menantang Sufang. Suara Suansin tiba-tiba terdengar dari pavilion. Kakak senior Zuo Yingqi, tiba-tiba saya berubah pikiran. Saya ingin berbicara dari hati ke hati dengan Anda. Saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk datang ke pavilion. Zuo Yingqi sangat terkejut. Dia melirik Sufang dengan bangga, lalu berjalan menuju pavilion di bawah tatapan iri dari murid lainnya. Beraninya kamu berpikiran jahat tentang wanitaku. Sufang sangat marah. Dia menggunakan fire cloud steps dan memblokir pintu masuk pavilion sebelum Zuo Yingqi bisa melakukannya. Zuo Yingqi berteriak dengan dingin. Kakak senior Xuan mengundangku untuk berbicara dari hati ke hati. Beraninya kamu menghentikannya. Tahukah kamu siapa saya? Saya. Aura api ilahi keluar dari tubuh Sufang. Nyala api yang mengerikan menyapu dan membakar kulit dan daging Zuo Yingqi, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Sufang bahkan bisa menekan para ahli yang telah melampaui alam dewa tertinggi. Zuo Yingqi hanyalah dewa tertinggi yang lebih rendah, bagaimana dia bisa menjadi lawan Sufang. Jika Sufang tidak menunjukkan belas kasihan, dia akan terbakar menjadi abu oleh aura api ilahi Sufang. Suansin muncul di pintu masuk pavilion dan berteriak pada Sufang, Sufang, apa yang kamu lakukan? Sufang mengabaikan Suansin dan berteriak dengan dingin kepada murid-murid Gunung Kiong Hua, Suansin adalah wanitaku. Beraninya kamu mengingini dia. Seorang pemuda berteriak dengan marah, siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Gunung Kiong Hua untuk melakukan pembunuhan. Adalah hak kami untuk mengejar kakak senior Xuan. Leluhur tidak menghentikan kami. Beraninya kamu melukai kakak senior Suo Yingqi. Sungguh sombong. Sosok Sufang bersinar. Ledakan. Sebuah pukulan mendarat di wajah pemuda itu. Tulangnya hancur dan darah berceceran di mana-mana. Wajah tampan pemuda itu langsung hancur berkeping-keping. Suansin berkata dengan marah, Sufang, kamu. Tamparan, 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 tamparan. Lebih dari selusin murid Gunung Kiong Hua ditampar wajahnya. Separuh dari wajah mereka hancur dan darah muncrat dari mulut mereka. Siapa yang berani mengejar rekan tauku? Aku, Sufang, akan menghajar kalian semua sampai kalian tidak berani mengejarnya. Tersesat. Sufang menunjukkan aura seorang penguasa, mengguncang sekitar selusin pemuda. Tunggu saja, beraninya kamu menjadi begitu sombong di Gunung Kiong Hua, leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Zuoyingki dan yang lainnya terkejut dan marah. Mereka tidak berani tinggal di depan pavilion. Namun, mereka tak lupa meninggalkan beberapa kata kasar sebelum berangkat. Sufang, kamu sudah memiliki seorang wanita. Kenapa kamu masih terikat denganku? Suansin kembali ke penampilannya yang sedingin es. Sufang mengungkapkan senyuman yang mendominasi, kamu akan terikat denganku selama sisa hidupmu. Jika ada reinkarnasi, kamu akan menjadi wanitaku selamanya. Sufang, kamu sama sekali tidak mendominasi. Suansin berbalik dan memasuki pavilion. Sufang mengikuti dari belakang, Suansin, dengarkan aku dulu. Belum terlambat untuk marah. Suansin duduk bersila di pavilion. Dia menutup matanya dan mengabaikan Sufang. Dia seperti gunung es yang abadi. Sufang perlahan memberitahu Dewi Luo tentang apa yang terjadi antara dia dan Dewi Luo di cermin eksekusi kekecewaan. Setengah potong kue, sungguh mengharukan. Suansin akhirnya membuka mulutnya. Matanya yang seperti es mulai mencair dan suaranya tidak lagi sedingin itu. Ada sedikit keterkejutan dan emosi dalam suaranya. Ada juga sedikit kecemburuan. Sufang menatap Suansin dan berkata perlahan, Suansin, kamu harus tahu bahwa jika itu kamu, aku juga akan meninggalkan setengah potong kue tanpa ragu-ragu. Suansin terdiam. Dia tahu jika Sufang mengatakannya, dia pasti akan melakukannya. Sufang berjalan maju dan duduk bersila di belakang Suansin. Dia memeluk Suansin dari belakang. Aura yang murni yang melampaui aura siapapun membuat Suansin bingung. Bahkan gunung es pun dicairkan oleh Sufang saat ini. Sufang, apa? Apa yang kamu lakukan? Ketika Sufang mencoba melepaskan jubah dawis Suansin, Suansin langsung waspada dan secara naluriah menolak. Aku ingin membayar hutangku padamu selama seratus ribu tahun. Sufang sangat mendominasi. Dia seperti gunung berapi, menyerang Suansin dengan agresif dan mendominasi. Dia dengan cepat menghilangkan pertahanan gunung es dan menyerang bagian terdalam gunung es. Begitu saja, Sufang menaklukkan gunung es dengan dominan. Sufang, kamu bajingan. Aku belum memaafkanmu. Bagaimana kamu bisa? Ah, ada yang datang. Saat dia benar-benar ditaklukkan, jejak dingin terakhir di hati Suansin juga meleleh. Dari penolakan hingga kerjasama, akhirnya berubah menjadi tuntutan yang gila-gilaan. Dia hanya ingin menyatu dengan Sufang, terlepas dari banjir di luar. Di pavilion, nafas cepat terus bergema. Aura yang ekstrim Sufang dan aura ice phoenix milik Suansin terjalin di pavilion. Saat Sufang dan Suansin sedang bercinta. Di puncak gunung Kiong Hua, di luar istana yang diselimuti awan, Zhu Yingqi dan selusin murid gunung Kiong Hua berlutut di tanah. Kultifator asing itu benar-benar penuh kebencian. Dia tidak hanya dengan paksa mengambil saudari bela diri senior Suan, dia juga melukai murid ini dengan parah. Dia sangat sombong dan meremehkan gunung Kiong Hua. Guru, tolong tekan orang ini. Zhu Yingqi berulang kali melakukan koutou dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan. Sebuah suara agung datang dari istana. Beraninya kamu bertindak begitu ceroboh di gunung Kiong Hua. Kamu bahkan tidak menatapku. Mari kita lihat betapa sombongnya kamu kali ini dengan bantuan leluhur. Zhu Yingqi dan murid gunung Kiong Hua lainnya semuanya mengangkat kepala tinggi-tinggi. Siapa yang tahu? Setelah menunggu lama, gunung Kiong Hua masih belum juga muncul. Zhu Yingqi berteriak keras, Leluhur, tolong cepat. Jika kamu terlambat, saudari bela diri senior Suan mungkin akan dibunuh oleh orang itu. Datang, datang. 2157 Meskipun Kiong Hua setuju, dia tetap tidak muncul. Zhu Yingqi sangat cemas. Setelah menunggu setengah jam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut lagi. Leluhur, kakak senior Suan dalam bahaya. Jika kita menunda lebih lama lagi, saya khawatir hal itu akan menyebabkan tragedi yang tidak dapat diubah. Zhu Yingqi dan murid gunung Kiong Hua lainnya tidak mengetahui bahwa dalam waktu sesingkat itu, Suan Sin telah dibunuh oleh Su Fang. Awalnya aku tidak ingin menurunkan diriku ke level yang sama dengan junior. Karena orang ini begitu sombong, aku akan pergi dan menekannya sekarang. Seorang lelaki tua dengan rambut acak-acakan keluar dari formasi di istana. Itu adalah Kiong Hua yang mulia, yang telah dipanggil sejak lama. Leluhur secara pribadi telah keluar. Bocah itu pasti akan ditangkap. Zhu Yingqi dan murid-murid gunung Kiong Hua lainnya semuanya bersemangat. Mereka semua mengangkat kepala tinggi-tinggi dan mengikuti di belakang gunung Kiong Hua, dengan agresif menuju tebing tempat tinggal Suan Sin. Para petinggi dan murid gunung Kiong Hua bergegas setelah mendengar berita itu. Saat mereka mencapai tebing, ribuan orang telah berkumpul. Mereka sampai di depan pavilion. Zhu Yingqi berteriak dengan dominan. Kaka senior Suan, jangan takut. Leluhur telah datang secara pribadi. Mari kita lihat bagaimana bocah nakal itu berani menjadi sombong. Murid gunung Kiong Hua lainnya juga berteriak dengan marah. Setelah beberapa saat, tidak ada respon dari pavilion. Ekspresi Zhu Yingqi berubah. Tidak bagus. Kaka senior Suan mungkin telah dibunuh oleh bocah itu. Pergi dan selamatkan dia. Kaka senior, aku baik-baik saja. Silakan kembali. Ah. Suara Suan Sin terdengar sesekali. Suaranya tergesa-gesa dan memberikan perasaan yang tak terlukiskan kepada orang-orang. Semua orang saling memandang dan ekspresi mereka menjadi aneh. Kaka senior, jangan panik. Aku akan menyelamatkanmu. Zhu Yingqi mengandalkan dukungan gunung Kiong Hua dan bergegas menuju pavilion. Enyah. Suara marah Su Fang terdengar. Kemudian, aura agung menyapu dan membuat Zhu Yingqi terbang. Mata Kiong Hua Mountain yang dalam menunjukkan ekspresi ketakutan dan bahkan ketakutan. Zhu Yingqi kaget dan marah. Leluhur, tolong lakukan sendiri. Gunung Kiong Hua selalu memperlakukan orang dengan hormat. Meskipun bocah ini sombong, saya tidak bisa bersikap kasar. Yang Mulia Kiong Hua merapikan jubah dauisnya dan berjalan ke depan pavilion. Saya Kiong Hua Yang Mulia. Mengapa Anda belum keluar? Kiong Hua Yang Mulia berkata dengan anggun. Banyak murid gunung Kiong Hua memuji kemurahan hati leluhur agung. Tentu saja, ada juga orang yang diam-diam menyalahkan leluhur lama karena tidak cukup mendominasi. Mereka mengatakan bahwa dia seharusnya langsung mendobrak penghalang di sekitar pavilion dan kemudian menekan kultifator asing yang sombong itu. Hanya dengan begitu dia bisa melampiaskan kebencian mereka dan menjadi cukup mendominasi. Menunggu di luar, Su Fang mendengus dingin. Yang Mulia Kiong Hua berkata dengan nada mendominasi, Baik, Anda adalah tamu dari jauh. Tidak masalah bagi saya untuk menunggu di sini sebentar. Para petinggi dan murid gunung Kiong Hua akhirnya merasa ada yang tidak beres. Sejak kapan patriark mereka menjadi begitu sopan? Di luar pavilion, Su Hansin duduk di atas tubuh Su Fang. Tubuh mereka masih menyatu. Itu adalah pemandangan yang sangat romantis. Su Hansin berjuang untuk bangun, tetapi Su Fang memegangnya erat-erat. Bukan saja dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, tapi dia bahkan semakin masuk ke dalam tubuhnya. Su Hansin hanya bisa mengatupkan giginya erat-erat. Dia takut kehilangan suaranya. Wajahnya penuh rasa malu, dan dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Sekitar dua jam kemudian, segalanya menjadi damai kembali. Semuanya kembali normal. Su Hansin menggigit Su Fang dengan ganas dan akhirnya melepaskan diri dari tangan jahatnya. Dia buru-buru mengenakan jubah daoisnya, tetapi kemerahan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Su Hansin buru-buru naik ke atas dan tidak menunjukkan wajahnya lagi. Su Fang tersenyum bangga. Dia mengambil jubah daoisnya dan mengenakannya. Kemudian, dia menggulung hembusan angin dan menghilangkan aura di pavilion. Baru kemudian dia berkata dengan anggun, Masuk. Di luar pavilion, Yang Mulia Kiong Hua melangkah ke pavilion dengan kepala terangkat tinggi. Leluhur agung itu perkasa. Leluhur agung, kamu akan segera dikalahkan. Di belakangnya, murid-murid Gunung Kiong Hua bersorak keras seperti tsunami. Zuo Yingqi dan murid lainnya, serta para petinggi, merasa ada yang tidak beres. Mengapa leluhur agung bersikap agak aneh hari ini? Begitu Kiong Hua Yang Mulia masuk ke pavilion, Su Fang tersenyum tipis. Apakah kamu akan menindasku? Kiong Hua Yang Mulia membentuk formasi dan menyegel pavilion. Kemudian, dia tampak berubah menjadi orang yang berbeda. Wajahnya penuh senyuman, dan pinggangnya tiba-tiba membungkuk. Tuan Muda, Anda pasti bercanda. Anda adalah tamu dari jauh. Bagaimana saya bisa berpikir untuk menyakiti Anda? Suan Sin mendengar kata-kata Yang Mulia Kiong Hua dari atas dan tercengang. Dia tahu hubungan antara Su Fang dan Dewi Luo. Dalam kesedihan, dia mengembara tanpa tujuan di alam ilahi Pan Heng dan akhirnya sampai di Gunung Kiong Hua. Yang Mulia Kiong Hua melihat bahwa kekuatan Suan Sin tidak buruk, jadi dia meninggalkannya di Gunung Kiong Hua. Suan Sin tidak tahu bahwa Yang Mulia Kiong Hua melakukan konfrontasi singkat dengan Su Fang sebelum Su Fang datang ke Gunung Kiong Hua. Meskipun kekuatan orang ini tidak buruk, dia terlahir sebagai penakut seperti tikus. Dia terintimidasi oleh kekuatan Su Fang, jadi bagaimana dia bisa berpikir untuk menekan Su Fang? Satu-satunya pemikirannya saat ini adalah mengirim Su Fang pergi secepat mungkin agar dia tidak mendapat masalah. Namun, dia sangat bangga dan tidak ingin kehilangan muka di depan bawahannya, sehingga dia bertingkah seperti orang yang berbeda. Su Fang menganggup dan berkata, saya datang ke Gunung Kiong Hua untuk menjemput pasangan saya. Tidak ada yang lain, Anda boleh pergi sekarang. Iya. Kiong Hua Yang Mulia menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, lalu meninggalkan pavilion dan menjadi leluhur Gunung Kiong Hua lagi. Para tetua dan murid Gunung Kiong Hua mengira akan ada pertempuran, tetapi mereka tidak menyangka Yang Mulia Kiong Hua akan keluar begitu cepat setelah masuk. Yang Mulia Kiong Hua berkata, saya tidak ingin bertengkar dengan seorang junior, jadi saya berbicara dengannya dengan alasan dan menggerakkan dia dengan emosi. Dia telah dibujuk oleh saya dan akan segera meninggalkan Gunung Kiong Hua. Segera setelah dia selesai berbicara. Su Fang dan Su Hansin berjalan berdampingan dan terbang menjauh, dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Patriark leluhur kita luar biasa. Patriark leluhur kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Musuh melarikan diri. Para murid kembali bersorak. Saat mereka berteriak, beberapa murid tiba-tiba menyadari bahwa leluhur mereka telah mengusir musuh, tetapi mengapa dia juga mengusir kakak senior Su Hansin. Pada saat mereka bereaksi, Yang Mulia Kiong Hua telah menghilang. Sekitar 50 tahun kemudian. Su Fang muncul di langit di atas kerajaan ilahi bersama Su Hansin, diikuti oleh selusin jenius yang berpartisipasi dalam ujian masuk istana Yuan Tiamong, termasuk Sun Qi. Hampir semua orang, termasuk Su Fang, terluka. Tiga di antaranya terluka parah dan diambang kematian. Dunia ilahi Yuan Tiamong menjadi semakin berbahaya. Dalam perjalanan pulang, Su Fang dan Su Hansin bertemu dengan banyak ahli yang telah dibangkitkan, termasuk beberapa yang lebih kuat dari alam dewa tertinggi. Jika itu adalah Su Fang dan Su Hansin, tidak akan sulit bagi mereka untuk melarikan diri. Namun, mereka bertemu Sun Qi dan selusin orang jenius lainnya di sepanjang jalan. Su Fang tidak punya pilihan selain menyelamatkan mereka. Mereka terus-menerus diserang oleh para ahli yang dibangkitkan di sepanjang jalan, itulah sebabnya mereka berada dalam situasi yang sulit. Dari mana kota-kota sebelumnya? Su Fang melihat bahwa hanya ibu kota ilahi yang tersisa di antara puluhan kota di kerajaan ilahi. Sisanya telah berubah menjadi reruntuhan. Para ahli yang dibangkitkan berkeliaran di sekitar reruntuhan seperti belalang. Bahkan ibu kota ilahi hanya tersisa di kota kekaisaran, yang dikelilingi oleh banyak ahli yang telah dibangkitkan. Oh tidak, Dewi Luo dalam bahaya. Cahaya ilahi Su Fang berubah seketika. Dia segera menggunakan kemampuan penginderaan kesempurnaannya yang luar biasa dan teknik penyusutan kehidupan ilahi untuk merasakan aura Dewi Luo. Dia melihat Dewi Luo di luar kota kekaisaran, bertarung dengan Dewa Iblis yang telah bangkit yang hanya tersisa kerangka. Kekuatan Dewa Iblis yang telah bangkit baru saja melampaui alam Dewa tertinggi. Dewi Luo bisa dengan mudah membunuhnya. Namun, Dewi Luo telah terluka para oleh Fansu dan para jenius lainnya dari alam Dewa kuno. Dia belum pulih ke kondisi puncaknya dan menemui jalan buntu dengan Dewa Iblis yang telah bangkit. Kaisar Kerajaan Ilahi memimpin para penggarap dan tentara Kerajaan Ilahi untuk bertarung dengan para ahli yang telah bangkit. Orang-orang terus-menerus dilahap oleh para ahli yang dibangkitkan. Bahkan ada yang terkoyak-koyak. Namun, tidak ada yang mundur karena tidak punya tempat untuk lari. Su Hansin, bawa para jenius yang terluka dan masuk ke kota kekaisaran terlebih dahulu. Aku akan pergi bersama yang lain untuk membantu mereka. Su Fang segera mengambil keputusan. Kamu juga terluka. Serahkan ahli kebangkitan yang telah melampaui alam Dewa tertinggi kepadaku. Su Hansin menjawab dengan dominan. Tanpa menunggu jawaban Su Fang, bayangan Ice Phoenix yang hidup muncul di tubuhnya. Dengan aura sedingin es yang mengerikan, dia menyerang ke bawah. Targetnya adalah ahli kebangkitan yang bertarung dengan Dewi Luo. Su Hansin tidak mungkin. Hati Su Fang ada di mulutnya. Sun Ki, lindungi yang terluka. Selebihnya, ikuti aku. Su Fang menginstruksikan Sun Ki. Kemudian, dia memimpin sembilan orang jenius yang tidak terluka dan menyerang kota kekaisaran. Namun, saat dia mengambil langkah maju. Aura kematian yang kental menyapu kehampaan. Kemudian, naga ilahi yang telah bangkit menerobos kehampaan dan menyerang Su Fang. Naga ilahi ini bahkan lebih kuat daripada Dewa Iblis yang telah bangkit dan bertarung dengan Dewi Luo. Su Fang dan sembilan orang jenius lainnya harus memfokuskan seluruh energi mereka untuk menghadapinya. Mereka tidak peduli dengan Dewi Luo dan Su Hansin di bawah. Su Hansin memiliki bentuk sejati dari Ice Phoenix. Ini adalah kekuatan ilahi secara fisik. Bahkan jika dia tidak bisa berkomunikasi dengan alam, dia masih bisa melepaskan kekuatan ilahi berelemen es yang kuat. Dewa Iblis yang telah bangkit dibelenggu oleh kekuatan ilahi berelemen es. Tidak hanya ia merasa sulit untuk bergerak, namun aura kematian dan Ki Iblisnya yang mengerikan juga membeku. Kekuatannya sangat berkurang. Terima kasih. Dewi Luo mengucapkan terima kasih dengan lantang. Dia menggunakan kekuatan dunia di tubuhnya untuk menghancurkan Dewa Iblis yang telah bangkit menjadi tumpukan es. Satu-satunya bagian yang utuh adalah kepalanya, yang berguling ke samping. Su Hansin berkata dengan dingin, Aku tidak membantumu. Jika kamu mati, Su Fang akan sedih. Tiba-tiba, kepala Dewa Iblis yang telah bangkit keluar dari tanah. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan hembusan kematian dan Ki Iblis ke arah Su Hansin. Cahaya ilahi Su Hansin berubah seketika. Pada saat dia melakukan pembelaan, semuanya sudah terlambat. Chi! Kekuatan dunia terpancar dari mata Dewi Luo. Itu langsung membentuk rantai dan mencambuk kepala Dewa Iblis yang bangkit. Uff! Kepala Dewa Iblis yang telah bangkit hancur berkeping-keping. Serangan fatal terhadap Su Hansin juga lenyap. Dewi Luo tersenyum tipis. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu mati, Su Fang juga akan sedih. Itu sebabnya aku menyelamatkanmu. Su Hansin menatap Dewi Luo. Su Fang memiliki selera yang bagus. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi mitra daunnya. 2158 Di langit Su Fang bergabung dengan sembilan jenius lainnya dan dengan cepat membunuh naga Dewa yang telah bangkit. Dua ahli kebangkitan yang melampaui alam Dewa tertinggi terbunuh. Semangat para penggarap bangsa ilahi meningkat pesat saat mereka mengaum dan menyerang para ahli yang telah bangkit. Su Fang, Su Hansin, Dewi Luo, dan para jenius lainnya semuanya kuat. Su Fang dan yang lainnya tidak lagi cocok dengan para ahli yang dibangkitkan. Mereka seperti harimau di tengah kawanan domba. Setelah sekitar 10 hari, lebih dari separuh pembangkit tenaga listrik yang dibangkitkan akhirnya terbunuh, dan sisanya melarikan diri dalam kekacauan. Bencana tersebut akhirnya dapat diatasi oleh Su Fang dan krunya. Ibu kota ilahi yang dulunya makmur kini hancur kecuali kota kekaisaran. Puluhan juta petani telah meninggal di dalam dan di luar kota kekaisaran. Tidak ada yang tahu berapa banyak dari mereka yang telah dilahap oleh para ahli yang dibangkitkan. Masih ada lebih dari 100 juta orang yang tinggal di kota kekaisaran. Namun, hampir semua orang di bawah kaisar terluka, dan ada orang yang meninggal karena luka-luka mereka. Ceritan dan rangan bergema di dalam dan di luar kota kekaisaran. Keputus asaan dan ketakutan akan akhir dunia menyelimuti hati setiap orang. Su Fang terdiam saat melihat pemandangan tragis ini. Setelah sekian lama, Su Fang terbang ke langit di atas kota kekaisaran dan tiba-tiba membentuk segel. Segel yang hebat. Aura surgawi dao ilahi yang berasal dari segala sesuatu di dunia tiba-tiba meledak dan menyelimuti sekeliling. Dewi Luo bertanya dengan heran, Su Fang, apakah kamu akan menyelamatkan mereka? Sun Ki menasihati, para pembudidaya dan manusia ini hanyalah sekelompok semut. Apa gunanya menyelamatkan mereka? Su Hansin dan para jenius lainnya juga bingung. Di mata para jenius ini, orang-orang di dunia ilahi Pan Hang hanyalah sekelompok semut. Demi semut-semut ini, Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan kemampuan ilahi tertingginya untuk menyelamatkan mereka. Benar-benar membingungkan. Di mata kami, para pembudidaya dan manusia ini hanyalah semut. Tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Dunia ini seperti sebuah sumur, dan kita hanyalah katak yang berada di dasar sumur. Di mata orang-orang di luar sumur, kami sama seperti para kultifator dan manusia Fana ini. Kita semua adalah semut. Karena kita semua adalah semut, apa hak kita untuk meremehkan mereka? Saya hanya menggunakan energi untuk menyelamatkan mereka. Namun bagi mereka, ini adalah kesempatan untuk hidup. Suara Su Fang nyaring. Di dunia Raja Pelangi Emas, percakapan dengan Raja Pelangi Emas membuat Su Fang memahami bahwa dewa dari berbagai dunia hanyalah sekelompok katak di dasar sumur. Sejak saat itu, dao hati Su Fang berubah total. Setiap orang berhak untuk hidup. Pada saat ini, memberikan kesempatan untuk hidup kepada para penggarap dan dewa ini juga memberikan harapan pada dirinya sendiri. Kata-kata Su Fang membuat semua orang jenius terkejut. Saat mereka melihat para penggarap dan manusia kerajaan ilahi di bawah, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Dewi Luo menatap Su Fang saat cahaya aneh muncul di matanya. Hati Suansin dipenuhi dengan kebanggaan, ini adalah mitra dao saya. Siapa yang bisa dibandingkan dengannya di seluruh dunia? Suara Su Fang memudar, dan kekuatan segel Yan besar meledak. Energi roh alami dunia, di bawah pengaruh aura ketuhanan Yan Agung, mengalami pembalikan dan berubah menjadi kekuatan ciptaan yang misterius. Mendesis Gelombang Di bawah kekuasaan Su Fang, para pembudidaya dan manusia di kota Kekaisaran menyerap kekuatan penciptaan dan mengubahnya menjadi kekuatan hidup yang menakjubkan. Pada saat yang sama, hal itu menyebabkan kekuatan kehidupan di tubuh mereka mengaum. Kekuatan hidup orang-orang ini meningkat pesat, dan mereka dengan cepat pulih ke kondisi puncaknya. Kekuatan hidup beberapa orang bahkan meningkat. Lebih dari selusin orang jenius sekali lagi dikejutkan oleh kekuatan ilahi tertinggi Su Fang. Di dunia ilahi Pan Heng, mustahil berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk menggunakan keterampilan. Namun, Su Fang mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengubah kis spiritual langit dan bumi menjadi kekuatan penciptaan, memungkinkan begitu banyak dewa dan manusia pulih. Hampir seratus juta pembudidaya dan manusia di kota Kekaisaran berlutut dan bersorak dengan keras, menunjukkan rasa terima kasih dan kegembiraan mereka tanpa menahan diri. Wajah Su Fang menjadi pucat setelah menggunakan segel yang besar, tapi masih bisa ditahan. Menggunakan kritian seal menghabiskan lebih sedikit energi dibandingkan menggunakan Yin Yang Cheng. Meskipun dia tidak bisa menggunakannya dengan santai, itu tidak sama dengan menggunakan perubahan Yin Yang. Setiap kali dia menggunakannya, dia akan menggunakan hampir seluruh kekuatan ilahi Yin Yang miliknya. Desir, Desir, Ki-8 ZBSP Gumpalan kekuatan iman yang tak terlihat dilepaskan dari para penggarap dan manusia di kota Kekaisaran. Mereka berkumpul dan membentuk arus besar yang terus berkumpul menuju Su Fang. Dalam sekejap, Su Fang merasa lebih dekat dengan dunia ilahi Pan Heng dan dapat merasakan kiro alami langit dan bumi dengan lebih jelas. Su Fang memperkirakan bahwa dia seharusnya bisa menggunakan beberapa kekuatan ilahi di dunia ilahi Pan Heng. Di dunia besar, menyerap kekuatan iman dapat memperoleh persetujuan dari dunia dewa. Di dunia besar, menyerap kekuatan iman dapat memperoleh persetujuan Dao Surgawi dan meningkatkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi serta mengendalikan alam. Ini adalah hadiahku karena telah menyelamatkan para penggarap dan manusia di kerajaan ilahi dan menstabilkan dunia ilahi. Su Fang mengerti. Sun Ki berkata, Su Fang, kita tidak bisa tinggal lama di sini. Kita harus pergi secepat mungkin dan mencari tempat untuk bersembunyi. Kita bisa menunggu Yuan Tiangong menyelamatkan kita. Su Hansin berkata, bencana di dunia ilahi Pan Heng semakin buruk. Di mana mereka bisa bersembunyi. Dalam perjalanan dari gunung Kiong Hua ke negara-negara ilahi, Su Hansin dan yang lainnya merasakan betapa mengerikannya para penguasa yang telah bangkit. Mereka hampir ada di mana-mana. Yang lebih menakutkan adalah Tuhan yang telah bangkit ini tampaknya memiliki kekuatan ilahi yang kuat yang dapat merasakan kehidupan. Sun Ki dan para jenius lainnya bersembunyi jauh di bawah tanah, tetapi mereka masih ditemukan oleh Tuhan yang telah bangkit. Tidak ada tempat untuk bersembunyi di dunia ilahi Pan Heng yang luas. Selusin orang jenius tidak tahu harus berbuat apa dan mereka semua memandang Su Fang. Salah satu jenius ragu-ragu dan mengeluarkan jimat dari cincin penyimpanannya. Di Yuan mengirim seseorang untuk mencariku dan memberiku jimat ini. Jimat ini dapat digunakan untuk menghubungi banyak orang jenius lainnya. Di Yuan saat ini menduduki negara ilahi yang besar di dunia ilahi Pan Heng. Dia ingin mengendalikan kekuatan negara ilahi dan menjaganya sampai mati. Dia juga memerintahkan semua orang jenius untuk berkumpul bersamanya melalui jimat. Mengapa tidak bukankah kita bergabung dengan Di Yuan? Dengan cara ini, kita mungkin memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Para jenius lainnya tergoda oleh kata-katanya. Di Yuan adalah seorang jenius yang tiada tarannya dari rakyat kekaisaran. Tidak hanya status dan kekuatannya yang tak tertandingi, tetapi dia juga memiliki kemampuan untuk menggalang semangat orang. Jika mereka bertemu dengan Di Yuan dan mengumpulkan kekuatan dari semua jenius, selain negara ilahi yang dia kendalikan, peluang mereka untuk bertahan hidup pasti akan meningkat pesat. Di Yuan telah menduduki negara ilahi dan menggunakan para penggarap dunia ilahi Pan Heng sebagai umpan meriam. Jika kita bergabung dengannya, kita akan berakhir seperti para petani pribumi ini. Di matanya, semua yang ada di dunia ini adalah semut, apalagi kita. Su Fang telah memahami pikiran Di Yuan dan tersenyum dingin. Melihat negeri ilahi di bawah, Su Fang berkata perlahan, kemanapun kita pergi, akan ada ahli kebangkitan yang berkerumun. Mengapa kita tidak tetap di sini? Su Hansin dan Dewi Luo secara alami mengikuti Su Fang. Tidak terkecuali Sun Qi, para jenius lainnya tampak ragu-ragu. Sun Qi berteriak dengan dominan, Su Fang tidak ragu-ragu menghabiskan kekuatannya untuk menyelamatkan sekelompok orang yang tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimana kamu bisa menderita jika kamu mengikutinya? Jika Anda ingin menjadi umpan meriam di bawah Di Yuan, segera tersesat. Selusin orang jenius tidak lagi ragu-ragu seolah-olah mereka telah dimarahi. Jenius dengan jimat itu segera mengeluarkan jimat itu dan mengirim pesan kepada para jenius lainnya, memanggil mereka. Bencana di dunia ilahi Pan Heng bisa dikatakan telah meledak dan melanda setiap sudut dunia ilahi. Para jenius terus sekarat, dan para jenius lainnya terus-menerus berada dalam kecemasan. Beberapa orang jenius dengan jimat menerima pesan dari perintah Su Fang dan Di Yuan. Setelah ragu-ragu, para jenius membuat pilihan mereka. Sebagian besar jenius yang memilih Di Yuan berasal dari dunia ilahi kuno dan klan serta kekuatan dewa kuno di dunia ilahi. Menurut mereka, Di Yuan adalah dewa tertinggi. Tidak hanya dia kuat, tetapi dia juga dilahirkan dengan kemampuan mengendalikan jalan surgawi. Identitasnya juga sangat mulia. Yuan Tiamong pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Peluang mereka untuk bertahan hidup secara alami akan berlipat ganda jika mereka bergabung dengan Di Yuan. Bergabunglah dengan Su Fang. Para jenius dari dunia ilahi kuno dan klan serta kekuatan dewa kuno di dunia ilahi ini mengejek Su Fang dan menganggap pesan di jimat itu sebagai lelucon. Beberapa orang jenius dengan latar belakang sederhana juga tahu bahwa mereka tidak akan bisa lepas dari nasib menjadi umpan meriam jika mereka bergabung dengan Di Yuan setelah menerima pesan di jimat tersebut. Mereka membuat pilihan yang berbeda dari para jenius dengan latar belakang bangsawan dan bergegas ke negara ilahi Su Fang. Di langit di atas pegunungan. Lebih dari selusin Big Goblin yang telah dibangkitkan dan para pembudidaya yang kekuatannya sebanding dengan dewa tertinggi tingkat tinggi menyerang seorang jenius dengan ganas, memicu aura kematian yang luas yang menutupi langit. Ledakan. 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 Jenius ini mengabaikan aura kematian para ahli yang dibangkitkan dan mengamuk melalui para ahli yang dibangkitkan dengan tubuh dewa yang kuat. Dia membunuh seorang ahli yang dibangkitkan dengan satu pukulan dan tidak dapat dihentikan. Dalam waktu kurang dari 20 napas, lebih dari selusin ahli yang dibangkitkan semuanya dibunuh oleh jenius ini. Berdengung. Jenius ini mengambil jimat dan menembusnya dengan kesadarannya. Dia lalu mencibir dengan jijik. Apakah itu Su Fang atau Di Yuan? Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi penguasa harta karun surgawi saya? Meski aku sendirian, aku masih bisa bertahan hidup di dunia ilahi. Mengapa saya harus bergabung dengan orang lain? Dunia ilahi akan menghadapi kiamat, dan banyak orang jenius membuat pilihan berbeda. Di pusat dunia ilahi, terdapat sebuah negara ilahi yang sangat besar. Puncak gunung besar melayang di atas ibu kota ilahi. Dulunya merupakan pusat kekuasaan negara ilahi, namun sekarang menjadi tempat di mana istana Di Yuan berada. Tidak lama setelah memasuki dunia ilahi, Di Yuan membunuh ahli terkuat di negeri ilahi dan menjadi penguasa tertinggi bangsa ilahi. Semua kultifator dan manusia di negeri ilahi, dengarkan perintahku. Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika kamu tidak mengikuti perintahku, kamu akan dibunuh tanpa ampun. 2.159 Situasi di alam ilahi panhang menjadi semakin serius. Para ahli yang dibangkitkan itu seperti gelombang pasang, dan serangan mereka menjadi semakin ganas. Meskipun Sufang dan para jenius lainnya telah memperkuat penghalang pertahanan kota kekaisaran negara ilahi, penghalang itu masih terus ditembus. Jumlah korban di antara para kultifator dan manusia di negeri ilahi terus meningkat. Lebih dari 3.000 orang jenius yang berpartisipasi dalam ujian gerbang surga ke-6 telah tiba di negara ilahi, namun ada juga korban jiwa dalam pertempuran sengit dengan para ahli yang telah dibangkitkan. Balah bantuan dari Yuan Tiangong belum muncul, seolah-olah mereka telah melupakan para jenius di alam ilahi panhang. Para jenius tidak melihat adanya harapan untuk bertahan hidup. Namun, mereka tidak putus asa. Setiap kultifator mengejar kehidupan abadi, tapi berapa banyak dari mereka yang bisa mencapai keabadian? Karena kita memang akan mati, kenapa kita tidak memanfaatkan setiap momen dan hidup di masa sekarang? Apa yang salah dengan kematian? Jangan mencari keabadian yang abadi, hanya momen awet muda saja. Ibarat bintang jatuh, meski pendek, ia akan membakar segalanya dan bersinar terang. Kata-kata Sufang membuat semua orang jenius memahami arti sebenarnya dari kultifasi, dan mereka tidak lagi takut mati. Termasuk para jenius, para kultifator, dan manusia fana dari negeri ilahi, mereka menertawakan dan menuduh para ahli yang telah bangkit tersebut. Tidak ada yang mundur, dan tidak ada yang takut. Sepuluh tahun. Dua puluh tahun. Lima puluh tahun. Kota kekaisaran negeri ilahi tetap bergeming, dan kota itu berdiri tegak bagaikan sebuah keajaiban di tengah pasukan ahli yang telah bangkit. Pil yang diberikan onli dautir kepada para jenius ketika mereka memasuki alam ilahi panheng telah lama abis. Sufang telah menggunakan bahan-bahan dari alam ilahi panheng untuk menggabungkan yang ki murni dan sembilan yin ki agar berhasil membuat pil yang dapat membantu para jenius pulih. Meskipun kualitas pil ini hanya kelas menengah, pil ini dapat menyatu dengan energi ilahi dan mengubahnya menjadi yin dan yang ki yang misterius. Selain itu, pil tersebut mengandung vitalitas yang sangat besar, dan juga memberikan vitalitas tak terbatas kepada para jenius. Oleh karena itu, ia diberi nama, Pil Vitalitas. Pil Vitalitas tidak hanya dapat digunakan untuk membantu budidaya, tetapi juga dapat membantu para dewa pulih dengan cepat. Bisa dikatakan kegunaannya tidak ada habisnya, dan memecahkan masalah Sufang dan para jenius lainnya. Selain itu, Sufang juga menggunakan sembilan api ilahi untuk menyempurnakan artefak dewa. Pada akhirnya, dia berhasil menyempurnakan artefak dewa kelas menengah. Meskipun kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan artefak ilahi para jenius ini, atau bahkan artefak ilahi kelahiran mereka, itu masih jauh lebih baik daripada tidak dapat menggunakan artefak ilahi apapun. Pil Vitalitas dan artefak ilahi telah meningkatkan kekuatan Su dan para jenius lainnya secara signifikan. Di negara dewa di pusat dunia ilahi Panheng, di Yuan telah mengumpulkan lebih dari separuh jenius yang berpartisipasi dalam ujian gerbang surga ke-6. Selain banyaknya dewa di negara dewa, keseluruhan kekuatan mereka lebih dari 100 kali lipat kekuatan Sufang. Namun, serangan terhadap kekaisaran di bawah kendali di Yuan juga meningkat secara eksponensial. Di bawah paksaan perintah ketat di Yuan, para dewas kandinafia mempertahankan pinggiran dengan sekuat tenaga, menderita banyak korban. Di pinggiran kerajaan ilahi, pertahanan kuat yang dibangun dengan kemampuan dan formasi ilahi ditembus lapis demi lapis oleh para ahli yang dihidupkan kembali. Membunuh Di Yuan menunjukkan ketegasan dan sikap dingin seorang tuan. Dengan satu perintah, darah mengalir seperti sungai, dan banyak dewa terbunuh. Beberapa jenius yang mundur dalam pertempuran juga tanpa ampun ditekan oleh di Yuan. Di bawah perintah keras di Yuan, para dewa bangsa ilahi mati hingga orang terakhir. Para jenius juga mulai menderita korban, dan pertahanan akhirnya mundur ke gunung raksasa yang melayang di atas ibu kota ilahi. Makanan meriam negara ilahi telah habis, dan para jenius menjadi makanan meriam yang baru. Hari-hari berlalu, bala bantuan dari Yuan Tiamong yang disebutkan di Yuan tidak muncul. Banyak orang jenius yang putus asa. Beberapa orang jenius mulai membelot, dan akibatnya mereka mati lebih cepat. Beberapa orang jenius tidak bisa melihat harapan apapun dan menyerah pada diri mereka sendiri. Dao Hart mereka bahkan runtuh, dan mereka jatuh ke dalam keadaan gila. Di Yuan melihat semua ini dengan dingin. Semua orang bisa mati, tapi saya tidak. Bahkan jika Dao Surgawi pada akhirnya hancur, aku akan mati bersamanya. Di kedalaman bangsa ilahi. Di bawah pengepungan ahli kebangkitan yang tak terhitung jumlahnya, harta karun Surgawi tidak bisa lepas dari kematian tidak peduli seberapa kuat tubuh dewanya. Saya tidak bisa menerima ini. Harta karun Surgawi mengeluarkan raungan penuh keputus asaan sebelum dia dicabik-cabik oleh para ahli yang dibangkitkan. Di kedalaman Yuan Tiangong, di dalam istana megah, layar cahaya besar muncul di tengah aula utama. Pemandangan yang ditampilkan di layar cahaya itu persis seperti yang terjadi di negeri ilahi. Garis-garis kesadaran roh primordial yang ilusi sedang mengamati setiap gerakan di layar cahaya. Dalam menghadapi keputus asaan, ada orang yang tidak mau, ada yang serakah dan egois, ada pula yang putus asa bahkan kehilangan rasionalitasnya. Namun, beberapa orang justru sebaliknya. Mereka mencari secerca harapan terakhir dalam situasi tanpa harapan, dan mereka tidak akan menyerah bahkan hingga saat-saat terakhir. Ujian gerbang surga ke-6 tidak hanya menguji kemampuan para jenius untuk bertahan hidup, tetapi juga menguji kinerja mereka dalam menghadapi keputus asaan. He he, sepertinya hanya penampilan di Yuan dan Su Fang yang paling menonjol. Sebuah suara tua terdengar di aula utama. Ternyata semua yang terjadi di negeri ilahi adalah sebuah ujian yang direncanakan dengan cermat oleh para ahli Yuan Tiamong. Suara yang mulia penguasa Sansekerta terdengar, kaisar ini merasa bahwa kinerja di Yuan jauh lebih unggul daripada Su Fang. Dalam menghadapi keputus asaan, di Yuan merencanakan strategi dan mengorganisir banyak orang jenius dan dewa asli untuk melawan. Anak ini terlahir sebagai tuan, dan orang yang akan mengambil tanggung jawab besar di masa depan pasti adalah di Yuan. Kemudian, yang mulia penguasa lainnya berkata, yang mulia penguasa Sansekerta benar. Kiamat di masa depan akan membutuhkan seorang komandan seperti di Yuan. Di Yuan lahir dari rakyat kekaisaran. Rakyat kekaisaran mengendalikan kekuatan Dao Surgawi, dan Yuan Tiamong diciptakan oleh rakyat kekaisaran. Sekarang yang mulia penguasa Sansekerta memuji di Yuan, yang mulia penguasa lainnya tidak mengatakan apa-apa. Setelah hening lama, suara agung yang mulia penguasa satu-satunya Dao terdengar, kaisar ini merasa bahwa kinerja Su Fang di negara ilahi sama sekali tidak kalah dengan kinerja di Yuan. Suara tua itu terdengar lagi, Oh, katakan sesuatu, hanya Dao. Di masa depan kiamat, kita tidak hanya membutuhkan seorang penguasa yang dapat memerintah semua pihak, tetapi kita juga membutuhkan seseorang seperti Su Fang yang berani memikul tanggung jawab dan melangkah maju. Mampu menaklukkan hati orang-orang. Segera setelah yang mulia penguasa satu-satunya Dao selesai berbicara, yang mulia penguasa Sang Kiyu melanjutkan, Di Yuan dan para jenius yang dia kumpulkan sedang menunggu penyelamatan Yuan Tiamong. Su Fang, Dewi Luo, dan yang lainnya menciptakan peluang bagi diri mereka sendiri. Bahkan ketika menghadapi kematian, mereka tidak takut. Dari titik ini saja, Su Fang lebih baik dari di Yuan. Kata-kata Wei Dao dan Sang Kiyu menyebabkan penguasa klan Brahma mendengus dengan jijik. Su Fang terlalu berhati lembut. Dia mengorbankan dirinya demi sekelompok penduduk asli yang mirip semut. Bagaimana bisa seseorang yang berhati seorang wanita memikul tanggung jawab sebesar itu? Hati yang lembut. Yang mulia penguasa San Sekerta terkekeh, sepertinya ketika kiamat benar-benar tiba, Anda tidak akan ragu untuk meninggalkan bahasa San Sekerta, bahkan anak-anak dan keluarga Anda. San Sekerta, seperti yang diharapkan dari klan dewa kuno yang bertahan hingga sekarang. Yang mulia penguasa San Sekerta mendengus tanpa alasan dan tidak mengatakan apapun lagi. Allah utama kembali sunyi, hanya adegan kematian yang tersisa di layar cahaya. Sekitar 300 tahun telah berlalu di alam ilahi Panheng. Garis pertahanan terakhir negara ilahi yang dikendalikan oleh di Yuan akhirnya berhasil ditembus. Di Yuan dan para jenius yang masih hidup tidak punya pilihan selain terlibat dalam pertempuran terakhir dengan para ahli yang telah bangkit. Bahkan di saat-saat terakhir, mereka tidak menunggu bala bantuan datang. Semua jenius, termasuk di Yuan, benar-benar putus asa. Aku, Yin Buji, akan menjadi penguasa bidang bintang dan mendominasi seluruh dunia di alam semesta. Aku tidak rela mati begitu saja. Saya belum memasuki Yuan Tiangong, tetapi saya mati dalam ujian masuk istana. Mengapa Dao Surgawi begitu tidak adil? Yuan Tiangong, bukankah kamu mengumpulkan semua yang mulia penguasa di seluruh dunia di alam semesta? Mengapa kamu bahkan tidak bisa menyelamatkan alam ilahi Pan Heng yang kecil? Ini semua salah di Yuan. Jika dia tidak mengumpulkan kita di sini dan menggunakan kita sebagai umpan meriam, bagaimana kita bisa jatuh ke dalam pengepungan para ahli yang telah dibangkitkan? Ah! Semua orang jenius kehilangan kemauannya dan menjadi gila. Beberapa dari mereka menyerang para ahli yang dibangkitkan dengan panik, berharap untuk mati. Beberapa dari mereka membakar tubuh dewa mereka dan menyerang di Yuan dengan ganas. Negara ilahi tempat Sufang berada hanya bertahan belasan tahun lebih lama dibandingkan di Yuan. Kota kekaisaran bangsa ilahi dikelilingi oleh para ahli yang telah bangkit. Di antara para ahli yang dibangkitkan, bahkan ada tiga ahli yang dibangkitkan dengan kekuatan yang sebanding dengan Tuan Domen, Goblin Besar dan Ras Iblis. Hanya masalah waktu sebelum kota kekaisaran jatuh sepenuhnya. Suansin, apakah kamu menyesalinya? Di saat-saat terakhir, Sufang memandang Suansin. Suansin tersenyum, terlihat sangat menakjubkan. Apa yang perlu disesali jika aku bisa mati bersamamu? Saya tidak menyesal dalam hidup ini. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya tetap tidak akan menyesal. Dewi Luo tersenyum tipis. Sufang, kamu tidak perlu bertanya padaku. Kematian bukanlah apa-apa bagiku. Aku tidak menyesal jika bisa mati bersamamu. Mendesah. Sufang tiba-tiba menghela nafas. Suansin dan Dewi Luo memandang Sufang dengan heran. Sufang menyentuh ujung hidungnya. Saya selalu memiliki keinginan yang tidak akan pernah bisa saya penuhi. Saya khawatir saya akan menyesalinya seumur hidup. Suansin dengan cepat bertanya, permintaan apa? Dewi Luo mendengus. Bagaimana mungkin aku tidak mengetahui keinginannya? Dia ingin kita berdua melayaninya pada saat yang sama. Sejak dia kembali ke negeri ilahi, dia telah berjuang selama berhari-hari. Dia sedang memurnikan pil atau menempa artefak. Kapan dia punya waktu untuk berhubungan intim dengan Suansin dan Dewi Luo? Adapun keduanya melayaninya pada saat yang sama, Sufang hanya memikirkannya. Dia tidak menyangka Dewi Luo bisa mengetahuinya. Kamu orang jahat. Wajah Suansin langsung memerah. Sufang berkata tanpa daya, semuanya sudah seperti ini. Mengapa kamu tidak bisa memenuhi keinginan kecilku ini dan membiarkanku mati tanpa penyesalan? Suansin ragu-ragu dan memandang Dewi Luo. Kenapa tidak? Dewi Luo segera berseru, jangan pikirkan itu. Suansin, jangan tertipu-tipuan orang jahat ini. Karena aku tidak bisa memenuhi keinginanku, aku hanya bisa mati dengan penyesalan. Ayo pergi. Sufang memimpin Suansin dan Dewi Luo keluar dari kota kekaisaran. 2.160 Sufang, terima kasih banyak. Terima kasih telah memberitahuku bahwa kematian bisa sangat memuaskan. Sun Ki tertawa keras, tawanya penuh kepahlawanan, kemurahan hati, dan tanpa rasa takut. Kemudian, dia menyerang ahli yang dihidupkan kembali yang telah melampaui alam dewa tertinggi. Seperti ngengat api, dia tidak ragu-ragu. Bahkan ketika dia meninggal, tawanya masih bergema di dunia. Memuaskan, ini sangat memuaskan. Aku tidak hidup sia-sia setelah mati begitu saja. Hahaha. Para jenius dan kultifator asli seperti Sun Ki. Mereka tertawa ketika menyerang para ahli yang dihidupkan kembali. Mereka tidak takut dan tidak peduli dengan kematian. Mengapa orang hidup? Pada akhirnya, itu karena ketakutan akan kematian. Begitu mereka mati, segalanya akan lenyap. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Mereka akan bekerja keras untuk menghindari kematian sepanjang hidup mereka. Tujuan akhir dari para kultifator dan kultifator tidak lain adalah untuk mengejar keabadian dan mencapai kehidupan abadi yang legendaris. Para jenius ini bahkan tidak takut mati saat ini. Mereka secara alami berpikiran terbuka dan tidak merasakan sakit apapun. Sufang, Suansin, dan Dewi Luo juga seperti anak panah di akhir penerbangan mereka. Mereka dikelilingi oleh banyak ahli yang dihidupkan kembali dan tidak dapat melarikan diri. Sufang memandang ke arah langit sambil tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan rasa jijik dan ejekan yang ekstrim. Kemudian, dia memanggil Suansin dan Dewi Luo ke sisinya. Mati! Dewa Iblis yang bangkit kembali dan kekuatannya telah mencapai tingkat penguasa area meledak dengan Ki Kematian dan Ki Iblis. Itu menyelimuti mereka bertiga. Kemudian, cetakan telapak tangan dengan aura menakutkan menghantam mereka bertiga. Sufang memeluk Suansin dan Dewi Luo dalam pelukannya. Dia membelakangi Dewa Iblis yang dihidupkan kembali dan melindungi mereka di depan dadanya. Dia mengirimkan Yuan Spiritnya kepada mereka berdua. Jangan khawatir, aku di sini. Hati Suansin dipenuhi dengan kepuasan dan kebahagiaan. Saat ini, tidak masalah jika dunia hancur. Dewi Luo melihat ketenangan di mata Sufang dan menjadi bingung. Dalam sekejap, jejak telapak tangan raksasa itu menelan Sufang, Suansin, dan Dewi Luo, mengubahnya menjadi debu. Sufang tiba-tiba membuka matanya seolah-olah dia baru saja mengalami reinkarnasi seumur hidup. Ternyata dia telah kembali ke Yuan Tiangong dan muncul di alun-alun di depan gerbang surga ke-6. Segala sesuatu yang dia alami di dunia ilahi Panhang hanyalah ilusi. Namun, ini bukanlah dunia ilusi biasa. Itu diciptakan oleh kemampuan ilahi tertinggi dari Guru Kaisar. Satu-satunya perbedaan antara dunia ini dan dunia nyata adalah kematian bukanlah kehidupan nyata. Ini adalah ujian gerbang surga ke-6. Kami tidak mati. Ketika Suansin mengetahui bahwa dia masih terbaring di pelukan Sufang, dia terkejut. Tapi dia tidak bisa mempercayainya. Dia membuka mulutnya dan menggigit bahu Sufang. Dewi Luo tersenyum dan berkata, tidak perlu mencoba. Kita belum mati. Setelah Suansin memastikan bahwa mereka bertiga belum mati, dia tersenyum dan melanjutkan penampilan dinginnya sebagai jenius tak tertandingi dari klan kuno Phoenix Ilahi. Namun, matanya bersinar karena kegembiraan. Apa yang lebih beruntung daripada kembali dari kematian? Dia memegang tangan Sufang rat-rat, seolah dia takut Sufang akan terbang. Dewi Luo berbicara kepada Sufang menggunakan roh primordialnya, Aku tahu kamu memiliki artefak ilahi tertinggi. Bahkan dunia ilahi Panhang tidak dapat menekan kekuatan tertinggi artefak ilahi, namun kamu tidak mengeluarkannya. Anda sudah tahu bahwa dunia ilahi Panhang hanyalah ilusi, bukan? Itu hanya dugaan. Sufang menjawab dengan jujur. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya dengan lantang? Para tokoh dikdaya istana surgawi primordius memutar otak mereka untuk menciptakan ilusi semacam itu demi memujiku untuk gerbang surga ke-6. Jika aku mengekspos mereka, wajah apa yang akan ditinggalkan oleh para tokoh dikdaya kaisar itu? Setelah jeda, Sufang melanjutkan, Saya tahu bahwa setelah ujian ini, meskipun saya memasuki Yuan Tiamong, akan sulit bagi saya untuk melihat Anda dan Suansin lagi, terutama Anda. Jadi aku ingin merasakan pengalaman hidup dan mati bersamamu. Dengan cara ini, saya tidak akan pernah melupakannya. Dewi Luo terdiam, namun hatinya dipenuhi rasa syukur. Siapa yang tahu? Sufang lalu menghela nafas, Sayang sekali. Kamu tidak bisa memenuhi keinginanmu sampai kamu mati. Bah! Suansin dan Dewi Luo tersipu. Mereka melepaskan tangan Sufang pada saat yang sama dan duduk bersila di alun-alun. Sufang menyentuh ujung hidungnya. Tampaknya kemungkinan keinginannya terkabul mendekati nol. Di alun-alun, semua jenius yang berpartisipasi dalam ujian gerbang surga ke-6 telah kembali ke dunia nyata. Bahkan Fansu, yang dibunuh oleh Sufang, muncul di alun-alun. Apa yang terjadi di dunia ilahi Pan Heng membuat mereka merasa seolah-olah telah bangkit dari kematian. Ada yang kaget, ada yang lega, dan ada yang takut. Sufang. Yin Buji, Fansu, dan para jenius lainnya yang dibunuh oleh Sufang menatap Sufang dengan kebencian. Saat mereka pertama kali memasuki dunia ilahi Pan Heng, Yin Buji terluka parah oleh Sufang. Dia tidak bertahan lama di dunia ilahi Pan Heng sebelum dia dimangsa oleh Big Goblin yang telah bangkit. Fansu dan para jenius lainnya dari dunia dewa kuno ditekan oleh Sufang. Meskipun mereka telah bangkit dari kematian, rasanya tidak enak dibunuh oleh Sufang. Selain itu, hasil ujian gerbang surga ke-6 juga tidak lebih baik. Bagaimana mungkin mereka tidak sangat membenci Sufang? Sufang, terima kasih. Sun Ki dan para jenius lainnya, terutama mereka yang mengikuti Sufang di dunia ilahi Pan Heng, maju ke depan dan menangkupkan tinju mereka untuk berterima kasih kepada Sufang. Ujian gerbang surga ke-6 adalah kelangsungan hidup. Mereka bertahan paling lama di dunia ilahi Pan Heng, jadi hasil mereka pasti jauh lebih baik daripada para jenius lainnya. Keuntungan mereka bahkan lebih besar lagi karena menghadapi kematian tanpa rasa takut kali ini telah melemahkan hati Dao mereka juga. Saat ini, mereka semua merasa seolah-olah telah dibersihkan dari segala kotoran, dan tidak ada halangan di hati mereka. Itu juga merupakan terobosan besar dalam kondisi mental mereka. Semua ini berkat Sufang. Bagaimana mungkin mereka tidak berterima kasih kepada Sufang? Berbeda dengan Sufang, Diyuan tidak menerima ucapan terima kasih apapun dari para jenius lainnya. Sebaliknya, dia menarik tatapan penuh kebencian. Mengapa demikian? Di alam Suci Pang Heng, Sufang memperlakukan para jenius lainnya, bahkan para penggarap dan manusia di alam Suci Pang Heng sebagai rekan dan temannya. Diyuan, sebaliknya, memperlakukan semua orang sebagai alat untuk mengontrol. Tentu saja, para jenius mulai menjauhkan diri dari Diyuan. Bahkan para jenius dari dunia dewa kuno pun bersikap sopan dan menghormati Diyuan. Namun, kesopanan dan rasa hormat ini menyembunyikan kewaspadaan mereka. Tian Bao duduk bersila di sudut, terlihat sangat kesepian. Setelah mengalami kematian, dia seperti pedang yang telah kehilangan ketajamannya. Dia terlihat sangat biasa, tapi dia menjadi lebih menakutkan. Rekan-rekan jenius, setelah mengalami kematian, bagaimana perasaanmu? Hanya sosok dao soverein yang muncul di depan alun-alun. Semua jenius tersenyum pahit. Kali ini, mereka dimainkan seperti monyet oleh Diyuan. Jika mereka punya perasaan, apalagi yang bisa mereka rasakan selain rasa takut dan putus asa. Kemampuan kultifasimu tidak ada bandingannya di dunia segudang. Namun, sebagian besar darimu hanyalah bunga yang tumbuh di rumah kaca, tidak mampu menanggung beban badai. Langit dan bumi terus berubah, dan dunia segudang menghadapi bencana kehancuran. Diyuan menciptakan Yuan Tiamong bukan untuk menanam bunga, tetapi untuk menanam pohon pinus dan cemara yang dingin dan pantang menyerah. Hanya suara dao soverein yang tiba-tiba menjadi tajam. Banyak orang jenius yang menundukkan kepala. Beberapa mengungkapkan ekspresi bijaksana, sementara yang lain mengungkapkan ekspresi malu. Berdasarkan penampilanmu di dunia ilahi panhang, hasil ujian surga ke-6mu akan ditentukan. Setelah melewati gerbang surga ke-6, Anda akan melihat hasilnya. Hanya dao soverein yang melambaikan tangannya, dan para jenius terbang menuju gerbang surga ke-6 satu demi satu. Setiap jenius yang melewati gerbang surga memiliki ilusi yang dengan jelas menunjukkan penampilan mereka di dunia ilahi panhang, dan bahkan adegan pembunuhan mereka. Para jenius ini telah mengalami kematian lagi. Setelah melewati gerbang surga ke-6, wajah mereka pucat, dan tubuh mereka gemetar. Para jenius yang terbunuh segera setelah mereka memasuki dunia ilahi panhang semuanya merasa malu. Mereka secara alami dipenuhi dengan kebencian terhadap orang yang membunuh mereka. Banyak orang jenius yang mati di tangan Sufang, jadi dia paling menarik kebencian. Namun, Sufang juga menarik banyak tatapan bersyukur, tentu saja dari para jenius yang telah menghadapi pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit bersamanya. Tentu saja, Sufang juga menarik rasa malu, marah, dan bahkan tatapan membunuh dari Suansin dan Dewi Luo. Segala sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua di dunia ilahi panhang juga ditampilkan dalam ilusi. Tidak diketahui apakah pembangkit tenaga listrik di Yuan Tiangong melihatnya. Bagi pembangkit tenaga listrik di Yuan Tiangong, tidak ada bedanya dengan makan dan minum. Sekalipun mereka melihatnya, mereka hanya akan menertawakannya dan tidak mengingatnya. Pada saat yang sama, hasil para jenius didaftar emas di atas ilusi terus berubah. Setiap kali peringkatnya berubah, pembangkit tenaga listrik dari segala arah akan berseru kaget. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dunia ilahi panhang, jadi sulit untuk memprediksi hasil dari para jenius. Fan Su tidak mengikuti ujian gerbang surga kelima, tapi dia pasti akan memukau dunia di gerbang surga ke-6. Pembangkit tenaga listrik sansekerta dari dunia dewa kuno semuanya menatap gulungan emas dengan mata terbelalak. Akhirnya giliran Fan Su. Setelah dia memasuki gerbang surga ke-6, namanya di gulungan emas muncul, dan terjadi perubahan yang mengejutkan. Perubahannya memang mengejutkan, namun tidak naik, melainkan turun, dan keluar dari 10 ribu teratas. Pembangkit tenaga listrik sansekerta semuanya tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Para jenius dengan hasil terburuk adalah mereka yang terbunuh segera setelah mereka memasuki dunia ilahi panhang, kemudian mereka yang mati di tangan pembangkit tenaga listrik yang telah bangkit. Meskipun Tian Bao sendirian, hasilnya sangat mengesankan, dan dia melompat ke posisi pertama. Tentu saja ini hanya sementara. Masih banyak orang yang hasilnya belum terlihat. Para jenius yang mengikuti di Yuan semuanya mendapatkan hasil yang luar biasa, menyebabkan gelombang seru. Namun, dibandingkan dengan mereka yang mengikuti Su Fang, terutama para jenius yang berasal dari latar belakang sederhana, hasil mereka bahkan lebih menakjubkan. Mereka bahkan lebih baik daripada beberapa jenius dari dunia dewa kuno. di Yuan yang tanpa ekspresi melangkah ke gerbang surga ke-6.